Tuan Tua Tai Bai, mohon carilah keadilan bagi kami. Saya mohon Pak Tua untuk memohon belas kasihan bagi kami. Suku kami, yang tua, yang lemah, wanita dan anak-anak, masa depan suku kami ada di tangan Tuan. Di dalam rumah, sekelompok Master Gu berlutut di tanah, mereka menangis atau memasang ekspresi sedih, mereka semua memohon bantuan Tai Bai Yun Seng. Para Master Gu ini memiliki status yang luar biasa, mereka semua adalah pemimpin suku. Suku Lou, Suku Lu, Suku Si. Suku-suku ini semuanya berukuran sedang atau kecil hingga menengah, dalam proses penyerangan Menara 88.Zen Yang, mereka menderita banyak korban jiwa, jika ini terus berlanjut, mereka mungkin menghadapi bahaya pemusnahan. Beberapa kali sebelumnya, mereka telah mengajukan petisi untuk mundur, namun Heilulan menolaknya dengan keras. Bertahan hidup dulu. Perilaku militaristik Heilulan telah sangat merugikan kelangsungan hidup dan perkembangan suku-suku kecil dan menengah ini. Namun karena reputasi Black Tyrant yang sangat buruk, para pemimpin suku ini tidak berani mencari Heilulan secara langsung. Mereka berdiskusi sebentar dan berkumpul untuk mencari bantuan Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng adalah ahli penyembuhan nomor satu dari generasi saat ini di Dataran Utara, dia diakui secara publik sebagai orang yang penuh belas kasihan, reputasinya adalah nomor satu di hati manusia di Dataran Utara. Sekarang, dia juga telah menjadi tetua luar suku Hei, dan sangat dihormati oleh Hei Lulan. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan Tai Bai Yun Seng, mereka mungkin bisa memberi suku mereka kesempatan berharga untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kalian semua berdiri dan berbicara. Saran Tai Bai Yun Seng. Tuan Tua, jika Anda tidak setuju, kami tidak akan berdiri. Datanglah dan temuilah bangsaku, dan kamu akan memahami rasa sakit dan kesedihan kami. Korban kami terlalu berat, para wanita kehilangan suaminya. Anak-anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anak-anaknya. Tuan Tua, tolong bujuk Tuan Hei Lulan, jika ini terus berlanjut, suku kami akan dimusnahkan. Huff, kami tidak mati dalam kontes Istana Kekaisaran, tapi binasa di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Jika berita ini menyebar, kemana reputasi suku Hei akan pergi? Betapa ironisnya hal ini. Para pemimpin suku berbicara satu demi satu. Sikapnya tegas, dan dia menolak untuk bangun. Huff, Tai Bai Yun Seng menghela nafas panjang. Dia sudah lama merasa tidak puas dengan metode Hei Lulan. Mereka jelas bisa melakukannya dengan lambat, jadi mengapa mereka bertindak begitu tergesa-gesa? Dia benar-benar tidak tega menimbulkan korban jiwa yang begitu besar. Menurut Tai Bai Yun Seng, kehilangan token OP di tahap kedua pasti memicu Hei Lulan. Ada alasan lain, bahkan tetua tertinggi suku Hei pun mendesaknya. Di bawah tekanan, Hei Lulan tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik. Pelayan, sajikan teh untuk para leluhur. Tai Bai Yun Seng memanggil pelayannya. Kemudian, dia berbalik dan menghibur para leluhur lainnya. Saya akan pergi dan membujuk patriark Hei Lulan. Saya akan melakukan yang terbaik. Pak, Anda orang yang baik. Merupakan keberuntungan bagi klan kita untuk mendapatkan bantuan dari Pak Tua. Pak, ini surat bersama kami. Kami tunggu kabar baik Tuan. Semua leluhur sangat berterima kasih. Tai Bai Yun Seng mengambil buku itu dan menyimpannya di dadanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia pergi ke Aula Utama. Dia pergi menemui Hei Lulan. Hei Lulan tidak sedang menangani masalah di Aula Utama, tapi sedang bersantai di taman di belakang. Tai Bai Yun Seng bergegas mendekat dan melihat Hei Lulan, yang terakhir sedang bermain catur di pavilion di tengah danau. Hei Lulan mendengar niatnya dan menolaknya dengan tegas pada awalnya, tapi setelah Tai Bai Yun Seng membujuknya dengan kata-kata yang baik, Hei Lulan perlahan-lahan menjadi santai, bagaimana kalau begini? Aku bisa membiarkan suku-suku ini beristirahat untuk saat ini, tapi mereka harus meminjamkan seluruh harta mereka. Cacinggu, pasukanku sedang menyerang, kita tidak bisa membiarkan kekuatan tempur mereka jatuh karena ketidakhadiran mereka. Pinjamkan satu uanggu, bebaskan satu kuota. Pinjamkan cacinggu peringkat dua, kecualikan mastergu peringkat dua. Pinjamkan cacinggu peringkat tiga, bebaskan mastergu peringkat tiga, dan seterusnya. Pemimpin suku itu bijaksana dan baik hati, pertama-tama saya akan berterima kasih kepada pemimpin suku atas kemurahan hatinya atas nama semua anggota suku. Tai Bai Yun Seng tahu kapan harus berhenti, dan setelah kembali, dia memberi tahu para leluhur tentang berita ini. Para leluhur saling memandang dan akhirnya menerima kondisi ini. Cacinggu adalah dasar dari seorang guru gu. Cacinggu yang dipinjamkan mudah rusak, tapi itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Hilangnya anggota suku-suku ini terlalu parah. Keesokan harinya, Hei Lulan memerintahkan pasukan Panji Hitam untuk pergi ke kediaman semua suku dan mengumpulkan cacinggu mereka. Dia juga mengirim Tai Bai Yun Seng untuk menjaga garis dan menangani masalah yang relevan. Setelah tiga hari, masalah tersebut akhirnya diselesaikan. Tai Bai Yun Seng kembali untuk melaporkan bahwa Hei Lulan telah mengundangnya kejamuan makan. Selama jamuan makan, Hei Lulan berulang kali bersulang, Tuan, silakan minum sepuasnya. Untunglah pas sudah bergabung dengan suku kami, kami mampu mengurangi korban jiwa tentara kami. Tuan, Anda telah menyelamatkan banyak nyawa, pahala Anda tidak dapat diukur. Aku tidak berani, hanya saja manusia melamar dan surga yang menentukan, surga panjang umur ada di atas, aku akan melakukan yang terbaik. Tai Bai Yun Seng menunjukkan ekspresi malu saat dia membalasnya. Pujian Hei Lulan membuatnya teringat pada Gao Yang dan Zhu Sai. Faktanya, setelah kembali dari aula jalur darah, setiap kata-kata pujian yang didengarnya seperti bentuk ejekan, yang mencambuk jiwanya. Tapi hari ini, dia mengatasi masalah ini dan meredakan konflik antara suku kecil dan menengah dan suku Hei. Bisa dibilang, dia menyelamatkan banyak nyawa Master Gu. Hal ini membuatnya merasa sedikit lebih baik. Atas nama surga panjang umur, aku akan melakukan yang terbaik. Hei Lulan menghabiskan anggurnya dalam sekali teguh, meletakkan cangkir anggurnya sambil bergumam, sambil mendesah, kata-kata Tuan Tua sangat bagus, diucapkan dengan sangat baik. Surga panjang umur mengawasi kita, masa depan misterius dan tidak dapat diprediksi. Sebagai manusia, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Penatua Tai Bai, Anda akan melakukan yang terbaik. Jadi saya, Hei Lulan, juga akan melakukan yang terbaik. Tai Bai Yun Seng mendengar ini dan merasa kata-kata Hei Lulan memiliki makna tersembunyi. Jadi dia bertanya, Tuan Pemimpin Suku, mengapa Anda mengatakan ini? Hei Lulan tertawa dan hendak berbicara ketika Hei Su masuk dari luar untuk melapor. Dia berlumuran darah dan memasang ekspresi hormat saat dia mendekati Hei Lulan, melapor kepada Pemimpin Suku, Pasukan Panji Hitam tidak mengecewakanmu, kami telah menanganinya dengan benar. Tai Bai Yun Seng melihat niat membunuh masih melekat di sekujur tubuhnya dan merasakan firasat buruk. Dia segera bertanya, apa cara mengatasinya dengan benar? Hei Su, apa yang kalian hadapi? Hei Su tidak menjawab, hanya mengangkat alisnya dan menatap ke arah Tai Bai Yun Seng. Tatapannya menunjukkan rasa jijik Yun Seng yang penuh belas kasih dan belas kasih dalam melakukan sesuatu. Hahaha, Elder Tai Bai. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, melakukan yang terbaik. Anda melakukan yang terbaik, saya juga melakukan yang terbaik. Saya melakukan yang terbaik untuk menerobos pos pemeriksaan dan menyelesaikan misi kakek tua sesegera mungkin. Katakan padaku, orang-orang ini melarikan diri saat menghadapi bahaya, kejahatan apa yang harus mereka lakukan untuk menghukum mereka. Mereka mengandalkan saya untuk datang ke sini dan berkembang. Memanfaatkan saat ada keuntungan, bersembunyi saat ada kekurangan, adakah hal semurah itu di dunia ini? Huh, jika semua orang belajar dari mereka, apakah pasukan besar saya akan tetap ada? Apakah masih ada orang yang mengikutiku untuk menerobos pos pemeriksaan? Hei Lulan mengatakan ini. Nada suaranya tegas dan matanya menunjukkan kilatan ganas. Dengan kata-kata ini, sudah jelas hukuman apa yang akan dijatuhkan. Hei Lulan, kamu. Tai Bai Yun Seng melompat dan berdiri. Dia memelototi Hei Lulan, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Bahkan ada kebencian. Beraninya kamu. Hei Su tidak senang dan hendak menyerang, tapi dihentikan oleh tangan Hei Lulan. Elder Tai Bai, jangan lupakan statusmu saat ini. Hei Lulan menahan tatapan tajamnya dan dengan tenang menuangkan secangkir anggur. Tinju Tai Bai Yun Seng terkepal erat, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia menatap tajam ke arah Hei Lulan. Dia ingin mengutuk tetapi tidak mampu melakukannya. Hei Lulan terkekeh, dan secara pribadi menuangkan anggur untuk Tai Bai Yun Seng, tuan tua, duduklah, pemandangan ini sungguh indah. Ini pemandangan yang sangat indah, kita tidak bisa menyianyiakan anggur enak dan makanan enak. Persetan dengan anggur enak dan makanan enakmu. Tai Bai Yun Seng melambaikan lengan bajunya dengan marah. Dengan keras, cangkir anggur itu jatuh ke tanah. Hei Lulan tidak tersinggung, dia menunjuk ke piring di atas meja dan tertawa, Elder Tai Bai, ini adalah pesta perayaanmu. Tanpa Anda, bagaimana mereka bisa mempercayai kami dan meminjamkan cacinggu mereka? Tanpa cacinggu, pasukan spanduk hitamku dapat dengan mudah menekan mereka dalam beberapa gerakan. Kami harus berterima kasih atas semua ini. Tai Bai Yun Seng mendengar kata-kata ini dan merasa hatinya seperti disambar petir, dia mundur tiga langkah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Hei Lulan, kamu benar-benar bajingan tercelah. Tercelah, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata naif seperti itu? Penatua Tai Bai, Anda pernah menjadi pemimpin suku muda, Anda telah hidup bertahun-tahun, bagaimana mungkin Anda tidak melihat cara dunia? Apa yang disebut politik selalu kotor. Tai Bai Yun Seng ingin membalas, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. Dia mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya, berjalan keluar aula tanpa menoleh ke belakang. Tuan pemimpin suku, haruskah kita mengirim orang untuk memantau Tai Bai Yun Seng? Hei Su bertanya. Hei Lulan mengangkat cangkirnya dan meminum anggur, ekspresinya acuh-ta'acuh tanpa sedikitpun rasa gugup. Ia menata punggung Tai Bai Yun Seng dan mencibir, Tai Bai Yun Seng hanyalah seorang guru gu yang menyembuhkan, apa yang perlu ditakutkan. Reputasinya, Hei Hei, hanya dengan satu hal ini, siapa yang berani mempercayainya? Perbuatan baik tidak akan meninggalkan pintu, tetapi perbuatan jahat menempuh jarak ribuan mil. Hei Su mendengar ini dan hatinya bergetar, mereka yang memegang posisi tinggi benar-benar tidak terduga dalam rencana mereka. Dia bisa melihat tindakan Hei Lulan membunuh tiga burung dengan satu batu. Pertama, menindas suku-suku kecil dan menengah serta menjadikan mereka teladan. Kedua, memberi pelajaran pada Tai Bai Yun Seng dan membuatnya memahami statusnya. Ketiga, melemahkan reputasi Tai Bai Yun Seng dan menstabilkan posisi kekuasaannya. Tai Bai Yun Seng dengan cepat tiba di lokasi kejadian. Pembantaian telah berakhir, namun untuk mengintimidasi orang lain, Hei Lulan tidak memerintahkan bawahannya untuk membersihkan tempat kejadian. Tai Bai Yun Seng melihat sekeliling, wajahnya pucat dan jantungnya bergetar. Istana suci berlumuran darah, mayat ada di mana-mana. Tidak hanya laki-laki yang kuat, ada juga perempuan dan anak-anak yang tua dan lemah. Beberapa dari mereka meninggal dengan mata terbuka lebar, ada yang tangan dan kakinya terpotong, ada yang terpotong setengah di bagian pinggang, itu pemandangan yang mengerikan, beberapa memiliki pakaian berantakan, ekspresi mereka berubah kesakitan, jelas bahwa mereka telah mengalami penghinaan yang tidak manusiawi sebelum mereka mati. Semua ini, semua ini, ini semua salahku, jika aku tidak percaya pada Heilulan, jika aku tidak melakukan mediasi. Aku terlalu bodoh, aku terlalu naif. Sebenarnya aku tidak mengerti maksud jahat Heilulan. Orang-orang ini, mereka semua mati karena mempercayaiku. Seluruh tubuh Tai Bai Yun Seng bergetar, bau darah menyerang lubang hidungnya, dan mayat-mayat di mana-mana membentuk pemandangan yang tragis, menyebabkan dampak yang sangat besar pada kondisi pikirannya yang rapuh. Unggungnya bungkuk, dan janggut putihnya sedikit bergoyang tertiup angin. Kerutannya yang dalam, matanya yang tak bernyawa, dan kepalan tangannya yang terkepal erat diam-diam mengungkapkan kesedihan, kemarahan, penyesalan, dan menyalahkan diri sendiri di lubuk hatinya yang terdalam. Celepuk. Dia berlutut di tanah tanpa daya, tangannya menopang tanah. Genangan darah di tanah telah menodai tangan, lutut, dan kaki celananya menjadi merah cerah. Aku minta maaf, aku minta maaf. Tai Bai Yun Seng menangis dengan sedihnya, sesaat, air mata mengalir di wajah lamanya. Ini orang baik, walaupun ada kegelapan di hatinya. Namun ada ketakutan besar antara hidup dan mati. Saat menghadapi kematian, bagaimana orang normal tidak kehilangan ketenangannya. Di kejauhan, di sudut tersembunyi, Fang Yuan memperhatikan dengan tenang. Dia telah melihat semuanya terjadi. Ternyata nasib peti mati hitam itu melambangkan bencana fatal yang serius. Pemusnahan suku-suku ini adalah bukti terbaiknya. Dan aura kematian di tubuhnya 10 kali lipat, bahkan mungkin 100 kali lebih tebal dari para pemimpin suku ini. Hehehe, ini menarik. Keberuntungan, bibir Fang Yuan membentuk cibiran bangga, dia ingin melihat apa yang disebut nasib buruk. Bisakah itu menghentikan langkahnya? Dalam hidup ini, tidak ada seorang pun, tidak ada alasan, tidak ada kesulitan, yang dapat mempengaruhi tekad saya untuk maju. Tatapannya yang dalam dan dingin memandang ke arah Tai Bai Yun Seng. Siapa bilang orang baik akan diberi imbalan? Memikirkan hal ini, tatapan dingin Fang Yuan menambahkan sedikit sarkasme. Ada nada sarkasme dalam suaranya. Biarkan aku memberimu dorongan. Dia diam-diam mengaktifkan cacinggu, membentuk suara ilusi yang samar-samar terdengar, samar-samar memasuki telinga Tai Bai Yun Seng. Kondisi mental Tai Bai Yun Seng berada di ambang kehancuran, pikirannya sangat kacau. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Nada yang sama seperti Gao Yang dan Zuzai. Aku percaya kamu, Anda pasti akan menyelamatkan saya, bukan? Tuan tua, Anda adalah dermawan kami, kami berterima kasih kepada Anda, kami bersedia mempertaruhkan hidup kami untuk membantu Anda. Oh, Tai Bai Yun Seng berteriak kaget. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dalam pandangannya yang kabur, dia melihat genangan darah di tanah. Genangan darah bergoyang, itu adalah adegan Gao Yang dan Zuzai sekarat dalam kelompok monster berdarah dalam mimpi buruknya. Tubuh Tai Bai Yun Seng bergetar, dia diam seperti patung, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung sekuat tenaga. Ah! Suara melengking dan serak bergema di rumah jagal berdarah ini. Hehehe, hehehe, ha ha ha. Setelah raungan itu berakhir, terdengarlah tawa keras Tai Bai Yun Seng. Tawanya gila dan tak terkendali, itu adalah tangisan kemarahan yang menyedihkan, tapi itu juga merupakan ejekan dingin terhadap dunia, terhadap dirinya sendiri. Gila, gila. Penatua Tai Bai sudah gila. Para mastergu suku Hei di sekitarnya berteriak kaget. Sementara itu, bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyuman. Dia adalah seorang transmigran, dan juga seorang yang dilahirkan kembali, pengalamannya yang kaya memungkinkan dia untuk memahami hati orang-orang pada tingkat yang sangat tinggi. Tai Bai Yun Seng adalah orang baik. Tapi tindakan bawah sadarnya di aula jalur darah adalah pengkhianatan. Perilaku ini menyebabkan dia ragu dan menyangkal nilai dirinya. Jika seseorang menyangkal dirinya dan meragukan dirinya sendiri, niscaya dia akan terjerumus ke dalam jurang kesakitan. Terbukti, Tai Bai Yun Seng kesakitan, ia diliputi rasa bersalah dan tersiksa oleh mimpi buruk serupa hampir setiap malam. Dia tidak bisa menerima tindakan tercelanya. Dia telah mengikuti jalan keadilan dan kebajikan sepanjang hidupnya, dia ingin kembali ke masa lalu, tetapi kebenaran yang jelas ada di lubuk hatinya, itu adalah hambatan yang tidak dapat dia atasi. Dia tenggelam ke dalam jurang kesakitan, perjuangannya yang tak berdaya hanya membuatnya tenggelam semakin dalam. Permintaan para pemimpin suku memberinya kesempatan untuk menyelamatkan diri, untuk menebus dosa-dosanya. Jika itu benar-benar bisa dilakukan, pasti akan melegakan baginya, itu akan menjadi obat bagus yang datang pada waktu yang tepat. Namun kenyataannya, Hei Lulan memerintahkan pemusnahan sembilan klannya, tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Tai Bai Yunseng malah menjadi kaki tangan pelaku kejahatan. Obatnya berubah menjadi racun yang menusuk jantung, racun yang kuat membuatnya tidak bisa mengendalikan diri, kondisi mentalnya diambang kehancuran. Pada saat ini, Fang Yuan memberikan dorongan ringan, akhirnya menyebabkan Tai Bai Yunseng meledak, ledakan histeris. Mungkin hanya Fang Yuan yang bisa memahaminya. Dari sudut pandang tertentu, Fang Yuan yang telah mencari jiwa Tai Bai Yunseng bisa dikatakan sebagai orang kepercayaannya. Namun kejamnya, orang kepercayaan ini bukanlah teman, melainkan musuh yang bersekongkol melawannya. Tersembunyi dalam kegelapan, Fang Yuan diam-diam mendengarkan tawa keras Tai Bai Yunseng dengan ekspresi penuh penghargaan dan senyuman tipis. Orang tua yang terhormat namun menyedihkan ini meraung sekuat tenaga, tertawa keras, dan wajahnya berlinang air mata. Dia menginterogasi dirinya sendiri, mengkritik kekejaman dunia, dan tidak berdaya menahan godaan takdir. Apa lagi yang bisa kamu lakukan setelah menyangkal dirimu sendiri? Fang Yuan bergumam pelan, matanya gelap dan dalam. Pergi ke Blut Dao Hall dan tantang persidangan lagi. Tidak, sesampainya di sana, pikiran Anda akan dipenuhi dengan bayangan Gao Yang dan Zuzai. Pergi dan mencari bantuan. Siapa yang dapat membantu Anda? Hai Lulan, Anda pasti pernah berselisih dengannya. Mundur 10 ribu langkah, meskipun Anda mendapatkan gu umur, bisakah Anda menggunakannya dengan tenang? Hehehe, Anda saat ini, jalan apa lagi yang Anda miliki? Apa pilihan lain yang Anda punya? Anda menyangkal diri sendiri? Anda menyerap pada diri sendiri? Anda dipenuhi dengan kesedihan? Anda diinterogasi oleh hati nurani Anda, pilihan apa lagi yang Anda punya? Dalam hati Fang Yuan, sebuah jawaban menjadi lebih jelas. Jadi, pergilah dan tentukan pilihanmu, jangan mengecewakanku. Dalam kegelapan, tatapan Fang Yuan bersinar saat dia menatap Tai Bai Yun Seng yang gila itu. Tai Bai Yun Seng tertawa keras, tawanya pahit, seolah dia sedang melolong sedih. Dia merobek pakaiannya, air mata dan lendir mengalir di wajahnya, dia tidak lagi memiliki sikap ahli tahap puncak peringkat 5. Dia adalah orang yang rakus, dia adalah orang baik yang terpaksa terpojok oleh dunia yang kejam dan dingin. Faktanya, dia bahkan lebih dari orang yang menyedihkan. Tanpa disadari, angin sepoi-sepoi mulai bertiup. Suara angin semakin kencang, awan mulai terbentuk di langit. Dengan Tai Bai Yun Seng sebagai pusatnya, suasana berubah secara diam-diam namun cepat. Perubahan misterius dimulai, langit dan bumi mulai berguncang. Lagipula kamu tidak mengecewakanku, Fang Yuan bergidik ke girangan, dia mundur diam-diam. Dia mundur jauh, mundur terus. Karena kenaikan abadi seorang guru bukanlah sebuah lelucon. Segera, angin dan awan mulai berubah, langit dan bumi mulai berubah. Awan hitam yang gelap dan tebal sepertinya akan runtuh kapan saja, menghancurkan Istana Suci. Semua orang di Istana Suci berteriak kaget. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Kebanyakan orang tidak mengetahui alasannya, mereka menjadi panik. Ini, tidak mungkin. Sejumlah kecil orang berpengetahuan menatap pemandangan yang bergejolak ini dengan ekspresi tercengang. Selidiki, selidiki, siapa ini? Dia olah, Hei Lulan menjadi marah. Tuhan, ini adalah Tai Bai Yun Seng. Hei Su berkeringat banyak, dia tersandung saat berlari untuk melapor. Ekspresi Hei Lulan membeku, sesaat dia seperti patung. Setelah beberapa saat, dia bereaksi. Ekspresinya berubah saat dia berteriak, mundur. Suruh semua orang mundur dari Istana Suci. Tentu saja, mereka yang ingin mati bisa tetap tinggal. Gau. Chau, itu dekat. Banyak dewa ramalan yang menebak suatu plot. Aku benci kamu. Tentu saja, ada beberapa yang sulit ditebak. Pemberitahuan lain, grup pembaca pinguin, grup 1, grup 2, grup 3, VIP, akan membersihkan anggota dalam jumlah besar dalam waktu dekat. Bagi yang ingin tetap berada di grup, silakan muncul dalam waktu seminggu. Buku ini sudah ada sejak lama, terlalu banyak orang yang mengintai di grup, terlalu sedikit orang yang mendiskusikan plot, terlalu banyak grup, dan tidak mudah untuk dikelola. Ini mendekati akhir bab ketiga. Kekacauan. 612. Langit gelap dan suram, angin menderu-deru. Kekuatan langit dan bumi yang tak berbentuk mengangkat Tai Bai Yun Seng ke angkasa. Dia tertawa liar, janggut putihnya menari tertiup angin. Tidak ada jejak ekspresi lembut dan penuh kebajikan seperti biasanya, wajahnya berubah dan gila. Istana Suci berada dalam keadaan panik, para Master Gu menutupi kepala mereka dan bergegas pergi, membentuk kelompok besar orang saat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Setelah melarikan diri sejauh 10 ribu li, orang-orang berhenti di jalurnya dengan rasa takut. Para ahli Gu Master menduduki puncak gunung atau langsung melayang di langit, menggunakan investigasi cacinggu untuk mengamati pemandangan di atas Istana Suci dengan ekspresi berbeda. Master Gu lainnya juga mengangkat kepala untuk melihat Tai Bai Yun Seng di langit, ekspresi mereka dipenuhi dengan pemujaan, rasa hormat, cinta, kekhawatiran, kecemburuan, dan sebagainya. Berita tentang Tai Bai Yun Seng yang maju ke Gu Immortal telah menyebar dengan cepat. Kenaikan abadi. Ini adalah ungkapan yang tidak dapat dijangkau di masa lalu, tetapi pada saat ini, hal itu terjadi di depan mata semua orang. Tidak terbayangkan, Tai Bai Yun Seng bahkan belum menggunakan cacinggunya, tapi cuaca sudah berubah. Melihat turbulensi angin dan awan di langit, banyak Master Gu berteriak dengan takjub. Segera, gelombang seru akan segera terjadi. Kekacauan. Tidak hanya cuaca yang berubah, bahkan tanah di bawah kaki semua orang pun mulai bergetar. Awalnya hanya ada lapisan debu tipis, namun tak lama kemudian, banyak sekali debu yang mengepul dari tanah. Inilah pergerakan Ki Bumi. Menurut catatan suku, ketika seorang Master Gu maju ke Gu Immortal, pertama-tama mereka harus menghancurkan celahnya. Setelah menghancurkan celahnya, mereka dapat menariki surga dan Ki Bumi. Ye Lu Isang, Hei Lulan dan yang lainnya berasal dari suku Super. Mereka tahu lebih banyak daripada orang biasa. Saat ini, mereka semua sedang menonton. Kejutan memenuhi hati mereka. Langkah pertama menuju Gu Immortal adalah menghancurkan Apercher. Menggunakan esensi purba untuk mengisi daya pada Apercher, menghancurkannya sepenuhnya dan menghancurkannya. Dengan cara ini, celah tertutup yang disegel oleh dinding kristal akan menjadi celah di tubuh Master Gu. Langkah pertama ini memerlukan keberanian yang sangat besar. Karena setelah Apercher pecah, tidak ada cara untuk memulihkannya. Pemimpin suku Gu, Gu Guolong menghela nafas. Kenaikan abadi sangatlah sulit, bahkan tidak satu pun dari seratus yang bisa bertahan. Tai Bai Yun Seng terlalu berani, dia sebenarnya berani mengambil langkah ini. Kami benar-benar terkesan, Ni Yaking, kepala keluarga Ni, menghela nafas. Ekspresi Hei Lulan menjadi rumit. Dia tahu cerita di dalamnya. Alasan Tai Bai Yun Seng naik menjadi abadi mungkin karena kekuatannya. Karena akulah Tai Bai Yun Seng menjadi gelisah dan mengambil risiko untuk naik menuju keabadian ketika dia mengalami gangguan mental. Kebetulan meskipun aku akrab dengan buku-buku kuno, namun, ia juga perlu menyaksikannya dengan matanya sendiri. Kenaikan abadi Tai Bai Yun Seng sangat membantu saya. Hanya saja, tidak apa-apa jika dia gagal. Jika dia benar-benar menjadi Gu Imortal, bagaimana saya harus memperlakukannya? Hei Lulan mengerutkan kening dan merasakan sakit kepala. Fang Yuan duduk di punggung Azure Wolf King, dikelilingi oleh Azure Wolves. Kenaikan abadi, tatapannya dalam dan tenang. Ada kegembiraan, tapi ada juga nostalgia. Dengan menggunakan Gu Inspeksi Keberuntungan, ia menemukan bahwa keberuntungan Tai Bai Yun Seng bagaikan api yang berkobar, bagaikan awan yang membara. Sekarang, auranya menjadi lebih kuat. Rasanya seperti terbakar hebat. Keberuntungannya sangat cemerlang, dia berhasil dalam kenaikan abadi di kehidupan saya sebelumnya. Dalam hidup ini seharusnya tidak menjadi masalah. Fang Yuan menganggup dalam hati. Berbeda dengan keraguan Hei Lulan, dia sudah mempunyai rencana melawan Tai Bai Yun Seng yang abadi. Saat dia terus mencari, Inspeksi Keberuntungan Gu tidak dapat menanggung beban tersebut dan malah terluka. Matanya juga merasakan sakit yang membakar. Fang Yuan segera berhenti menggunakannya, dia tidak terkejut. Tai Bai Yun Seng telah menghancurkan celahnya, menariki langit dan bumi dari 10.000 Li di sekitarnya. Penggunaan cacinggu dalam kisaran ini pasti akan menimbulkan reaksi berantai, menyebabkan kilangit dan bumi bergetar hebat dan membentuk serangan balik. Jika seseorang bersikeras menggunakannya dan menggunakannya secara paksa, bahkan seorang gu abadi pun akan terluka atau bahkan hancur. Belum lagi gu yang fana. Fang Yuan saat ini belum mempertimbangkan untuk menggunakan cacinggu untuk menjebak Tai Bai Yun Seng, ini juga alasannya. Jika dia bertindak gegabuh saat ini, dia mungkin akan terlibat. Dalam sekejap, awan hitam bergemuruh di langit, membentuk pusaran air besar. Sejalan dengan itu, debu berwarna coklat kekuningan di tanah bergemuruh tanpa henti hingga membentuk lubang. Akumulasi Tai Bai Yun Seng ini sangat dalam, ki manusianya sangat besar, dia benar-benar menarik begitu banyak ki langit dan bumi. Pemandangan ini bahkan lebih megah dari sesepuh tertinggi suku kita. Ye Lu Isang melihat ini dan terkejut. Tai Bai Yun Seng memiliki warisan abadi, dia telah menjelajahi dataran utara sepanjang hidupnya, dia memiliki banyak pengalaman, sekarang dia hampir menyelesaikan seluruh hidupnya, akumulasinya sangat dalam. Dua pusaran air besar menutupi area seluas seratus li. Tai Bai Yun Seng mengangkat kepalanya dan melihat pusaran air yang ganas, itu seperti seekor binatang besar yang membuka mulutnya. Dibandingkan dengan itu, tubuh Tai Bai Yun Seng lebih kecil, seperti serangga terbang di kolam. Tapi Tai Bai Yun Seng masih tertawa terbahak-bahak. Datang-datang, dia berteriak, tubuhnya gemetar, ada ketakutan, kegembiraan, dan kelegaan. Bahkan jika dia gagal, itu adalah pembebasan baginya. Seolah mendengar panggilannya, pusaran air yang telah muncul beberapa saat mulai berputar perlahan. Di langit, dua pusaran air bergemuruh dan berputar seperti batu giling. Di langit, pusaran awan hitam bersinar dengan kilat, guntur bergemuruh. Di tanah, asap ungu mengepul dari pusaran debu, disertai suara gemuruh yang keras. Seperti kincir, batu giling awan hitam memancarkan aura jernih dan cerah. Dari batu gilingan debu, aura emas muncul. Itu adalah ki langit dan bumi. Ki langit dan bumi melayang, ki bumi dalam dan kuat. Dan tubuh Tai Bai Yun Seng memancarkan ki manusia berwarna putih. Ki manusia ini sangat padat, seperti kepompong, membungkus Tai Bai Yun Seng dengan erat menjadi bola besar. Ki langit dan bumi turun, ki bumi melonjak, menyatu di udara dan terjalin dengan ki manusia. Ki langit, bumi dan manusia, ketiga ki ini berkumpul dan mulai menyatu. Langkah pertama adalah menghancurkan celahnya, langkah kedua adalah menyerap ki, gumam heilulan. Tidak ada jalan kembali setelah menghancurkan aperture, tidak ada jalan kembali, Anda hanya bisa sukses dan tidak gagal. Mengonsumsi ki merupakan ujian bagi temperamen dan kemampuan kontrol guru-gu. Langkah ini sangatlah krusial, seperti berjalan di atas tali di atas tebing. Sedikit tidak seimbang. Jika ki manusia sedikit berat, ia akan meledak dengan sendirinya. Jika cuaca agak berat, itu akan melebur menjadi ketiadaan. Jika ki bumi sedikit tebal, ia akan berubah menjadi batu dan mati lemas. Sulit, sulit, sulit. Ye Lu Isang menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan sebagai penonton, dia merasakan jantungnya berdebar. Setelah terobosan gu imortal dimulai, tidak ada jalan untuk mundur, tidak ada jalan untuk kembali. Bahayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak gumas tertahap puncak peringkat lima. Meskipun mereka mengetahui metode untuk menjadi abadi, tidak akan memilih untuk mengambil risiko kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Para amatir menonton pertunjukannya, sementara para ahli mengamati tekniknya. Kebanyakan orang membuka mata lebar-lebar, dengan penuh semangat menonton pertunjukan tersebut. Hanya sedikit. Pakar gu master yang mengetahui cerita di dalamnya berkeringat deras, jantung mereka berdebar kencang. Fang Yuan adalah orang yang memiliki pengalaman terdalam. Di kehidupan sebelumnya, dia berhasil menjadi jalur darah gu imortal, dia memiliki kesan mendalam tentang proses kenaikan abadi. Langkah kedua ini sangat sulit. Tidak hanya menguji kendali dan keseimbangan guru-gu, tapi juga menguji temperamen guru-gu. Ini lebih merupakan ujian terhadap sifat guru-gu. Dia menghela nafas dalam hati. Ki surga dan ki bumi menyerang tubuh. Ketiga ki bertemu, itu adalah proses peleburan makhluk fana dengan langit dan bumi. Sejak lahir, orang normal tidak akan pernah melakukan kontak sedekat ini dengan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah fondasi semua makhluk hidup. Ki langit dan bumi beresonansi satu sama lain, misteri Dao Agung akan memenuhi pikiran guru-gu. Gu Masters memahami Dao Agung. Kesempatan seperti itu sulit didapat, sangat mudah tersesat di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Hal ini dapat dengan mudah menyebabkan kesalahan, menyebabkan keseimbangan ketiga ki menjadi gagal. Hal yang paling penting adalah, semakin banyak ki langit dan bumi yang diserap seseorang, semakin tinggi pencapaian fu imortal di masa depan. Pada periode krusial ini, para Master Gu seringkali terlalu serakah dan menyerap terlalu banyak ki langit dan bumi, menyebabkan ketiga ki tersebut kehilangan keseimbangan, sehingga berujung pada kegagalan dan kematian. Tai Bai Yunseng tidak mengecewakan Fang Yuan, dia bertahan dan menstabilkan situasi, menyesuaikan tiga ki dengan tepat, berkembang perlahan. Tai Bai Yunseng ini mungkin memiliki seorang ahli yang membimbingnya. Tai Bai Yunseng benar-benar melakukannya, bahkan langkah kedua pun tidak membuatnya bingung. Orang ini sungguh tidak sederhana. Kita masih harus melihatnya. Melakukannya sekarang bukan berarti dia bisa bertahan sampai akhir. Hei Lulan dan Ye Lui Sang bingung. Gemuruh. Tepat pada saat ini, terjadi perubahan. Kabut berguncang, Menara 88.Zenyang berguncang hebat. Saat fondasi istana suci, asap dan debu membubung, dan untuk sesaat, sejumlah halaman megah yang tidak diketahui jumlahnya runtuh. Apa yang sedang terjadi? Menara Zenyang 88. Semua orang berseru dan mengalihkan pandangan mereka. Huff, sudah waktunya. Fang Yuan mencibir, tapi dia sangat menyadari situasinya. Di gedung truyang, roh tanah sangat marah. Kenaikan gui mortal Tai Bai Yun Seng diperlukan untuk menyerap ki langit dan bumi. Namun dunia ini bukanlah dataran utara di dunia luar, melainkan dunia kecil yang merupakan tanah terberkati istana kekaisaran. Konsumsi ki langit dan bumi dunia kecil ini oleh Tai Bai Yun Seng setara dengan melemahkan tanah yang diberkati istana kekaisaran, mengekstraksi sumber kekuatan roh tanah dari akarnya. Bagaimana mungkin roh tanah tidak marah? Ia telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang, ia akhirnya memiliki harapan untuk melarikan diri. Meski terbentuk dari obsesi dan tidak tahu cara berbohong, ia memiliki kecerdasan dan memahami strategi yang bijaksana dan tersembunyi. Roh tanah takut dengan kehendak matahari raksasa, ia awalnya berencana untuk menahan diri dan menunggu korosi lumpur gruel mencapai tingkat tertentu sebelum meletus. Tapi sekarang setelah Tai Bai Yun Seng menerobos ke alam Gu Imortal, dia tidak hanya mengekstraksi kekuatan roh tanah, dia juga akan membangkitkan keinginan matahari raksasa. Dengan cara ini, rencana roh tanah akan digagalkan. Kemungkinan besar hal itu akan ditekan lagi oleh keinginan matahari raksasa. Tanpa pilihan, ia hanya bisa membuat keputusan cepat, memanfaatkan waktu ketika keinginan matahari raksasa masih tertidur, ia memutuskan untuk memberontak dan menangkapnya dalam keadaan tidak siap. Karena itu, semua orang melihat gedung teru yang berguncang, dan banyak bangunan istana suci runtuh karenanya. Di gedung teru yang, roh tanah Frost Jade Peacock bernyanyi dengan keras. Serangannya memiliki efek yang luar biasa, lumpur hijau yang menutupi tubuhnya jatuh hingga ke lehernya, dan lima hingga enam rantai hitam di tubuhnya terlepas. Hem. Gumaman lembut seseorang yang terbangun dari mimpi bergema di bagian terdalam gedung teru yang. Siapa yang berani membangunkanku dari mimpiku? Dalam kegelapan tanpa batas, keinginan sebesar matahari perlahan terbangun. Awalnya hanya cahaya redup, tapi segera, menjadi semakin terang, hingga mencapai sembilan dunia bawah dan menyapu setiap sudut gedung teruyang. 613. Surat wasiat yang sepanas matahari menyerang pikiran Fang Yuan melalui tanda pemilik kaca. Surat wasiat itu seperti banjir emas, mengamuk dan langsung menerobos ke dalam pikiran Fang Yuan. Wasiat terbentuk dari sejumlah besar pemikiran tertentu. Jika keinginan matahari raksasa dibiarkan masuk ke dalam pikirannya, hal itu dapat menyebabkan Fang Yuan kehilangan ingatannya. Oh tidak, cepat buang token sialan itu. Dalam benaknya, keinginan Mo Yao muncul dan menjerit. Dia adalah wasiat Gu Immortal dan telah mencapai peringkat 7 sebelum kematiannya, landasan wasiatnya bahkan lebih dalam daripada milik Fang Yuan. Dia dan Fang Yuan terikat baik atau buruk, mereka seperti dua belalang yang diikat pada tali yang sama. Pikiran adalah tempat yang paling penting, Fang Yuan bahkan lebih tidak mau bertarung dalam pikirannya. Tidak perlu panik, dia mencibir, dia sudah bersiap dan tidak bingung, mengaktifkan keinginan khusus Gu. Kehendak khusus Gu menerima esensi purba dan langsung muncul di benaknya, menghalangi kehendak matahari raksasa. Banjir emas keinginan berhenti, sepenuhnya terhalang oleh keinginan khusus Gu. Selanjutnya, kehendak khusus Gu meledak dengan daya isap yang kuat, terus-menerus melahap kehendak matahari raksasa. Yang kecil menelan yang besar, seperti ular yang menelan ikan paus, tetapi keinginan matahari raksasa tidak bisa menahannya. Ini adalah surat wasiat moyao tertegun sejenak sebelum akhirnya dia sadar, jadi surat wasiat matahari raksasa adalah surat wasiat khusus. Jalur kebijaksanaan telah berkembang sejak lama, bermula dari zaman purba kala terpencil hingga saat ini. Surat wasiat termasuk dalam jalur kebijaksanaan, dan tentu saja isinya kaya. Tidak hanya jenis wasiatnya yang berbeda-beda, efeknya juga sangat beragam. Hanya dengan penelitian awal yang dilakukan Fang Yuan, dia telah membeli banyak cacing Gu jalur kebijaksanaan. Misalnya, wasiat khusus Gu, wasiat Gu yang disengaja, Gu akan dimainkan, Gu pemberitahuan, Gu wasiat baru. Mereka digunakan untuk membuat wasiat khusus, wasiat bermain, Gu notice, dan Gu wasiat baru. Keempat wasiat ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka membutuhkan guru Gu untuk memilih berdasarkan situasi mereka masing-masing. Mereka dapat memilih keinginan yang cocok untuk mereka. Di antara mereka, Gu Master berkehendak khusus dapat menetapkan tindakan yang telah ditentukan sebelumnya dan memicunya dalam keadaan tertentu. Sederhananya, efek ini seperti jebakan tikus. Ketika tikus memicu jebakan kondisi tertentu terpenuhi, perangkap tikus akan aktif dan menjebak tikus tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Giant Sun Immortal mencari keuntungan bagi keturunannya. Mengingat situasi berbahaya di masa depan, dia memilih wasiat khusus Gu yang paling cocok dan memadatkan wasiat Giant Sun. Itu ditempatkan di Menara 88.Zenyang. Selama bahaya mencapai tingkat tertentu, dan kondisi tertentu terpenuhi, intensional akan memicu tindakan yang telah ditetapkan oleh Giant Sun Immortal. Mengenai tindakan preset ini, apa sebenarnya itu? Orang luar tidak tahu. Bahkan Fang Yuan yang terlahir kembali. Dia juga tidak yakin akan hal itu. Namun, dia tahu dari kehidupan sebelumnya bahwa wasiat Giant Sun adalah wasiat khusus. Mengetahui hal ini membuat segalanya lebih mudah. Meskipun kehendak matahari raksasa adalah kehendak yang mulia abadi, ia tetap harus mematuhi hukum dawa besar langit dan bumi. Surat wasiat diciptakan oleh Cacing Gu, dan juga dikendalikan oleh Cacing Gu yang bersangkutan. Oleh karena itu, keinginan khusus matahari raksasa sangat dilawan oleh keinginan khusus Gu. Dalam benak Fang Yuan, sebelum dia bisa memamerkan kekuatannya, Fang Yuan menggunakan wasiat khusus Gu. Itu melahap segalanya. Setelah menelan gumpalan wasiat matahari raksasa ini, wasiat khusus perut Gu langsung membengkak, seperti lemak yang dimakan terlalu banyak. Haha, niat baik. Fang Yuan memuji, namun dalam hati ia terkejut, sangat berbahaya. Meskipun dilawan, itu adalah kehendak yang mulia abadi. Meski hanya gumpalan, tidak mudah untuk mengatasinya. Token pemilik kaca adalah bagian dari menara 88.zenyang. Surat wasiat Jayensun menggunakan token pemilik ini untuk menyerang Fang Yuan. Tapi token pemiliknya seperti sebuah lorong, dan lorong ini terlalu kecil, hanya sedikit keinginan matahari raksasa yang bisa melewatinya. Jika jalurnya lebih besar, situasinya akan berbeda. Gumpalan keinginan khusus yang gumakan tidak signifikan dibandingkan dengan keinginan matahari raksasa di menara truyang. Setelah dikomplotkan oleh Fang Yuan, keinginan matahari raksasa menjadi sangat marah, penipu, kamu berani menghujat kejayaan matahari raksasaku. Aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Gemuruh. Menara truyang berguncang, mengeluarkan segala macam sinar cahaya yang membumbung ke langit, kekuatannya tak tertandingi, mengguncang langit dan bumi. Meskipun Giant Sun Immortal sudah mati, hanya dengan kemauan Giant Sun, dia tidak dapat mengaktifkan 88 poin Zenyang Tower. Namun di menara 88 titik Zenyang, Giant Sun Immortal telah meninggalkan sejumlah besar esensi abadi aprikot kuning peringkat 9. Wild Gu bisa langsung menyerap energi purba di udara, cacing Gu yang dimurnikan akan kehilangan kemampuan ini, dan hanya bisa menyerap esensi purba Master Gu. 88 poin Zenyang Tower adalah rumah Gu abadi, ia mematuhi kehendak Giant Sun, menyerap esensi abadi yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal, mengaktifkannya sendiri sangatlah mudah. Berlari, melihat menara 88 titik Zenyang akan diaktifkan, wasiat Moyao dengan cemas memperingatkan dalam benak Fang Yuan. Fang Yuan adalah bajingan tercelai yang memurnikan menara truyang. Saat kehendak matahari raksasa terbangun, dia memperlakukannya sebagai musuh bebuyutan. Fang Yuan bukan keturunan Giant Sun, kebenciannya terlalu besar. Fang Yuan menjadi sasaran langsung, dia berada dalam situasi putus asa, niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menimpanya. Tidak perlu terburu-buru. Saat menghadapi bahaya, Fang Yuan tetap tenang dan tenang. Dia dengan erat memegang token pemilik kaca di tangannya. Token ini tidak sederhana. Itu telah menghabiskan Fu abadi, dan dibuat dari dasar token pemilik. Ini telah menghabiskan ribuan tahun persiapan dan upaya melelahkan dari Dewa Gu Benua Tengah dan beberapa kekuatan super, dan itu adalah kunci yang sangat penting. Masih menimbulkan masalah bahkan setelah kematian, Hef, zaman apa ini? Fang Yuan mendengus dingin, tanpa rasa takut, dia menghendaki dan mengaktifkan penyergapan melalui token pemilik kaca. Menara Teruyang bergetar hebat, asap dan cahaya yang menutupi langit langsung menyebar lebih dari setengahnya. Bangunan ilusi yang mengembun menghilang seperti cahaya lilin di terpak angin kencang. Semuanya berhenti tiba-tiba. Di dalam Menara Teruyang, wasiat matahari raksasa mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga, diserang oleh wasiat khusus Gu yang tak terhitung jumlahnya. Kehendak khusus Gu ini dipersiapkan oleh para Dewa Abadi di Benua Tengah selama ribuan tahun. Mereka telah terakumulasi tanpa henti, dan diatur secara khusus untuk menangani kehendak matahari raksasa. Kehendak Jayensun benar-benar tepat sasaran, dan seketika itu juga, dia dikelilingi oleh sekawanan serigala. Pikiran pertamanya adalah mengaktifkan cacing Gu untuk membunuh Gu kehendak khusus ini. 88 Poin Zenyang Tower adalah rumah Gu Abadi, itu adalah gerakan pembunuh Solid State yang terbentuk dari banyak Gu Abadi dan Gu Fana. Secara alami ia memiliki metode untuk memusnahkan musuh internal. Tapi Dewa Abadi Benua Tengah memiliki penelitian mendalam, mereka sudah menghitungnya. Seiring dengan pengaktifan kehendak khusus Gu, ada metode mengejutkan lainnya yang menyegel esensi abadi aprikot kuning yang ditinggalkan oleh Jayensun Immortal. Menara Tru yang tidak dapat diaktifkan oleh esensi abadi, ia segera ditutup. Meskipun keinginan Jayensun sangat marah, dia tidak punya cara untuk segera menghadapinya, dia jatuh ke dalam kesulitan. Menara Tru yang menjadi sunyi senyap, Fang Yuan merasa nyaman. Dalam kehidupan sebelumnya, Dewa Abadi Benua Tengah telah menggunakan metode ini untuk menghancurkan kehendak Matahari Raksasa dan menghancurkan Menara Zenyang 88. Sayangnya, saya masih manusia biasa dan bukan seorang Gu Immortal. Saya tidak dapat memperoleh manfaat apapun dari tempat ini. Fang Yuan merasa menyesal. Ini adalah momen terlemah dari keinginan Matahari Raksasa, namun dia tidak bisa ikut campur lagi. Faktanya, bahkan jika dia menjadi Gu Immortal, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dengan mengandalkan kekuatan pertempuran Gu Immortal miliknya sendiri. Gu Immortals dari Benua Tengah menyerang tempat ini, totalnya ada 11 orang, masing-masing dari mereka adalah ahli elit, namun hanya tiga yang kembali sebagai pemenang. Namun, pemorbanan mereka tidak sia-sia, dan hasil pertempurannya berlimpah. Menara Tru yang adalah simbol spiritual Dataran Utara, kehancurannya yang tiba-tiba menyebabkan Dataran Utara menderita kerugian besar, semangat mereka jatuh ke titik terendah dan mereka terpaksa mundur di medan perang. Jika bukan karena Mahong Yun, yang sudah menjadi Gu Immortal, bertindak sebagai pilar dan berulang kali memainkan peran penting di saat-saat paling genting, Dataran Utara pasti sudah dianeksasi oleh Benua Tengah. Bagi Fang Yuan saat ini, setidaknya untuk jangka waktu tertentu, dia aman. Apa yang terjadi dengan Menara Tru yang tadi? Jangan bilang dampak kenaikan abadi Taibai Yun Seng terlalu besar, bahkan Menara 88.Z yang pun terpengaruh olehnya. Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran melarang para dewa abadi untuk masuk. Kenaikan abadi Taibai Yun Seng di sini adalah peristiwa yang sangat langka. Akankah ini menghancurkan pengaturan leluhur matahari raksasa saat itu? Gerakan aneh Tru yang tower membuat mereka yang tidak mengetahui kebenaran menjadi bingung, mereka mulai menebak-nebak. Menara Tru yang menjadi sunyi senyap, tidak ada gerakan lain untuk saat ini. Segera, tatapan semua orang kembali tertuju pada Taibai Yun Seng. Taibai Yun Seng melayang di antara langit dan bumi, terus-menerus menyerap ki surga dan ki bumi, menggabungkannya dengan ki manusianya sendiri. Ketiga ki itu seimbang, mengalir ke tempat yang dulunya merupakan celah. Transformasi yang sangat mistis terjadi pada tubuhnya. Baik itu tubuh, jiwa, atau pikirannya, semuanya dipengaruhi oleh ki langit dan bumi. Inti dari seluruh hidupnya disempurnakan. Ada tiga langkah menuju kenaikan abadi, pertama menghancurkan celah, kedua mengambil ki. Taibai Yun Seng mendapat manfaat dari warisan gu imortal yang lengkap, dia sangat jelas tentang inti dari hal ini, dia mampu bekerja dengan stabil tanpa hambatan besar. Namun, bagaimana proses kenaikan abadi hanya memiliki kendala seperti ini? Dibandingkan dengan ki surga yang agung dan ki bumi yang luas, ki manusia hanya berasal dari Taibai Yun Seng. Jadi, ki langit dan bumi sangat luas dan tidak terbatas, sedangkan ki manusia kecil. Ketiga ki tersebut seimbang, kelebihan ki surga dan ki bumi tidak dapat diserap pada waktunya, dan didorong ke samping. Seiring berjalannya waktu, ki surga dan ki bumi ini akan terakumulasi di langit dan di tanah, terus terakumulasi dan mengembun, perubahan kualitatif akan terjadi dari kuantitas ke kuantitas. Akumulasi Taibai Yun Seng terlalu dalam, dia telah menyerap begitu banyak ki surga dan ki bumi. Sekarang, ki surga dan ki bumi ini akan memadat menjadi bencana dan kesengsaraan. Mata Ye Lu Isang bersinar terang. Semakin dalam akumulasi Master Gu, semakin tinggi kesulitan kenaikan abadi. Namun jika berhasil, prestasi mereka di masa depan juga akan lebih tinggi. Risiko dan manfaat yang terlibat berbanding lurus. Hei Lulan bahkan tidak bisa berkata-kata lagi, dia mengamati dengan cermat, mencoba yang terbaik untuk mengamati dan merujuk. Bagaimana kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi terjadi? Adegan di depan mereka, proses pembentukannya, ditampilkan di depan mata semua orang. Ki tanah emas menjadi lebih padat, ki keru mengembun menjadi seekor harimau bertanduk tunggal. Dan ki surga hijau terkondensasi menjadi daun willow giyok besar yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daun willow seukuran perahu. Harimau bertanduk tunggal itu seukuran gunung kecil, duduk di tanah, mengangkat kepalanya dan menunggu untuk melompat. Daun willow giyok bergoyang, menyebar di langit, siap bergerak. Ini adalah harimau malapetaka duniawi, angin willow kesusahan surgawi. Tatapan Fang Yuan bersinar. Tai Bai Yun Seng menghentikan tawa gilanya, ekspresinya berubah menjadi serius. Semua orang berada begitu jauh, namun mereka bisa merasakan betapa dahsyatnya bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi. Belum lagi sasaran bencana duniawi dan malapetaka duniawi, Tai Bai Yun Seng, yang berada di jantung badai. Seketika semua orang terdiam, suasana terasa berat. 614. Inside Tru Yang Building. Roh tanah menggunakan seluruh kekuatannya, menyerang kekuatan yang menyegelnya. Bam-bam-bam. Dengan tiga ledakan cahaya berturut-turut, tiga rantai hitam yang mengikat tubuhnya langsung putus. Lumpur hijau di tubuhnya juga telah terlepas seluruhnya dari lehernya. Bahkan bagian atas kedua sayapnya tidak lagi tertutup lumpur hijau, memperlihatkan bulu-bulu yang segar dan berkilau. Burung pipit kecil, kamu berani. Keinginan Jayen Sun sangat marah. Raksasa Sun, kamu sudah mati, tapi kamu memenjarakanku selama lebih dari seratus ribu tahun. Hari ini, saya akan keluar dari sangkar yang rusak ini. Frost Jade Peacock mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, sama marahnya. Setelah bertahun-tahun di penjara, tidak bisa bergerak, tidak bisa mendapatkan kebebasan, kemarahan dan frustasi yang dirasakannya berubah menjadi motivasinya untuk membuka segel. Kehendak matahari raksasa menggeram, keinginannya yang seperti matahari meledak, arus emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Lebih dari sepuluh ribu wasiat khusus Gu telah mengelilinginya. Seperti bendungan, ia menghalangi arus emas kemauan. Surat wasiat khusus Jayen Sun sepenuhnya dilawan oleh surat wasiat khusus Gu. Seluruh bendungan tidak bergerak, namun situasi ini hanya berlangsung selama beberapa saat. Kehendak khusus Gu yang telah melahap kehendak khusus matahari raksasa mencapai batasnya, meledak satu demi satu. Setelah beberapa saat, bendungan yang dibentuk oleh kehendak khusus Gu berguncang, rusak dan runtuh. Meskipun keinginan khusus Jayen Sun dilawan, itu terlalu berlebihan, berasal dari Jayen Sun Immortal. Bahkan setelah lebih dari seratus ribu tahun, ia telah kehilangan banyak energi, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditekan oleh sepuluh ribu kehendak khusus Gu. Pengekangan juga relatif. Air bisa memadamkan api, namun jika apinya cukup kuat, air bisa langsung berubah menjadi uap. Kehendak matahari raksasa sebagaikan matahari kecil, agung dan kuat. Menagih secara langsung, meski pengeluarannya tidak sedikit, hal ini menyebabkan lebih dari sepuluh ribu wasiat khusus Gu meledak. Tanpa kemauan khusus, jebakan Gu, kehendak Jayen Sun seperti seorang tahanan yang membebaskan diri, segera mengendalikan gedung tru yang dengan seluruh kekuatannya. Namun pada saat berikutnya, lebih dari lima puluh ribu wasiat khusus Gu menyerbu masuk, berkumpul kembali dan membentuk pengepungan baru. Karena penelitian mereka yang mendalam. Oleh karena itu, Dewa Gu Benua Tengah tidak pernah meremehkan keinginan matahari raksasa, mereka telah melakukan banyak persiapan untuk hal ini. Kehendak khusus Gu bukanlah Gu abadi, mereka dapat mengumpulkan angka. Kehendak Jayen Sun baru saja mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi itu disegel lagi, dan langsung meraum marah. Ia menyerang lagi, mengalir deras seperti sungai besar, menghancurkan keinginan khusus yang mengepung Gu. Tapi segera, gelombang ketiga spesial Wilgu telah tiba. Kali ini, jumlahnya lebih banyak lagi, lebih dari seratus ribu. Dewa Gu di Benua Tengah menghabiskan ribuan tahun dalam hal ini, beberapa kekuatan super bekerja sama untuk membeli dan menyempurnakan Gu, mengeluarkan material penyempurnaan Gu dalam jumlah yang sangat besar. Setelah membayar harga yang mengejutkan, Fang Yuan kini dapat memanfaatkannya dengan sangat baik. Melihat itu, dia sekali lagi dikepung. Kehendak Jayen Sun tidak mengaum. Dia adalah kehendak yang mulia abadi, jadi dia tahu cara berpikir. Ketika dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan, setelah pihak lain bersiap sepenuhnya, dia kembali tenang. Dia mulai berpikir dan segera menemukan kelemahan dalam pengepungan. Meskipun wasiat khusus Gu telah mengelilingi wasiat Jayen Sun dari atas ke bawah, kiri ke kanan, depan hingga belakang, tanpa satu titik buta pun, wasiat Jayen Sun tidak bisa lepas. Namun, ini tidak berarti bahwa pengepungan tersebut berjalan mulus. Kehendak khusus Gu ini disempurnakan oleh Gu Immortals. Cacing Gu yang dimurnikan tidak dapat secara langsung menyerap energi purba, dan tidak ada energi purba di sini yang dapat mereka serap. Lalu, dari mana datangnya esensi purba untuk mengaktifkan wasiat Gu spesial ini? Dengan banyaknya guniat khusus, dan mungkin bahkan lebih banyak lagi, permintaan akan esensi purba sangat besar. Kehendak Jayen Sun berpikir sejenak dan menyadari, wasiat khusus Gu ini tidak menyerap esensi purba, melainkan esensi abadi. Sebuah butiran esensi abadi anggur hijau peringkat 6 terendah bisa berubah menjadi esensi purba yang hampir tak terbatas. Esensi abadi ini adalah sumber energi dari kehendak khusus Gu ini. Dan esensi abadi ini sangat baik, ternyata, ada cacing Gu tambahan lainnya yang bekerja bersama dengan kehendak khusus Gu, membentuk formasi Gu yang besar dan tersembunyi. Selama aku memutuskan hubungan antara mereka dan esensi abadi, kehendak khusus Gu ini bukanlah sebuah ancaman. Surat wasiat Jayen Sun segera memikirkan hal ini. Dan untuk memutuskan hubungan antara kehendak khusus Gu dan kesempatan abadi, prasyaratnya adalah memahami formasi Gu ini. Sama seperti bagaimana Dewa Gu Benua Tengah menyegel esensi abadi aprikot kuning yang ditinggalkan oleh Dewa Matahari Raksasa untuk menahan Menara Zen yang 88 titik. Surat wasiat Jayen Sun memiliki gagasan yang sama. Segera, keinginan Matahari Raksasa berpikir cepat dan segera menemukan lebih dari 10 petunjuk. Mengikuti petunjuk ini, dia menyimpulkan secara mendalam, dan diagram formasi Gu yang kabur secara bertahap menjadi jelas. Roh tanah secara alami tidak akan menunggu kematiannya. Merasakan bahwa keinginan Matahari Raksasa tertahan, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang segel di tubuhnya. Lumpur Gruel sangat efektif melawan segel, lumpur hijau di tubuhnya dipenuhi retakan, dan ujung-ujungnya meleleh dengan cepat. Empat rantai hitam pekat lagi yang terkunci di sayap patah secara berurutan. Roh darat Anfros jadi peakok memekik, tubuhnya bergetar hebat, menghancurkan sebagian besar lumpur hijau di sayapnya. Tak lama kemudian, ia membuka sayapnya dengan tidak sabar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan udara dingin, putih bersih seperti salju, ia mengangkat kepalanya dan terbang, tampak mulia dan megah. Tapi sebelum sayapnya bisa terbuka penuh, mereka ditarik erat oleh rantai hitam. Gerakannya terhenti, rasa sakit yang luar biasa membuatnya semakin geram. Meski hanya tersisa tiga rantai, itu tetap merupakan belenggu kokoh yang membatasi kebebasannya. Robek, Fros jadi peakok tiba-tiba memutar lehernya yang anggun, alisnya yang tajam seperti pisau berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Oh tidak, kehendak Jayansun, yang sedang berpikir keras, merasakan situasi ini dan harus berhenti berpikir. Setelah roh tanah lepas dari kendalinya, menara Zenyang 88 akan diusir dari tanah yang diberkati istana kekaisaran oleh roh tanah kapan saja. Tanpa perlindungan dari tanah yang diberkati istana kekaisaran, menara Tru yang akan menarik banyak dewa Gu untuk memperebutkannya. Pada saat itu, semut akan melahap gajah tersebut, tidak peduli berapa banyak esensi abadi aprikot kuning yang dimilikinya, hal itu tidak akan mampu menopang pengeluaran Gu Immortals yang tak terhitung jumlahnya. Namun keinginan matahari raksasa ingin menghentikan roh tanah tersebut, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sebelumnya, ketika dia berpikir, dia mencoba menyerangnya beberapa kali. Meskipun ada beberapa efek dan dia memulihkan beberapa metodenya, itu masih terbatas dan tidak dapat ditekan secara langsung. Saat ini, di luar menara Tru yang mengaum, harimau Zenit membuka mulutnya dan meraung sambil melompat dengan ganas. Sekaligus, bumi berguncang, harimau puncak yang seperti gunung benar-benar melompat ke udara. Cakar harimau yang sangat jahat. Ia dengan keras menamparkan Tai Bai Yunseng yang seperti serangga. Tai Bai Yunseng berteriak ringan dan segera mundur. Cakar harimau tidak mengenainya, namun kekuatan angin besar yang tercipta saat ditampar masih membuat Tai Bai Yunseng merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, angin willow bertiup turun dari langit. Angin willow ini sebesar perahu kecil. Saat mendarat, mereka anggun seperti daun-daun berguguran. Namun gerakan mereka terlihat lambat namun sebenarnya cepat, kekuatan membunuh mereka sungguh mencengangkan. Tubuh Tai Bai Yunseng bermandikan darah. Dia memperhatikan pergerakan angin willow. Sebelumnya, dia ceroboh dan terkena tiga angin willow, gupertahanannya telah hancur. Saat ini, melihat angin willow turun, dia dengan cepat mengelak ke kiri dan ke kanan. Di tanah, harimau puncak menerkam. Angin willow bertiup turun dari langit. Tai Bai Yunseng hanya bertahan beberapa saat sebelum dia merasa sulit untuk melanjutkan. Dia berada dalam keadaan yang menyedihkan dan menghadapi bahaya kehilangan nyawanya. Huh, Tai Bai Yunseng sudah hancur. Akumulasinya terlalu dalam, tapi persiapannya untuk kenaikan abadi tidak cukup. Tuan Tai Bai Yunseng, lakukan yang terbaik. Bahkan Henry Fang, berada dalam situasi tersebut, melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Apakah Tai Bai Yunseng akan gagal dalam kenaikan abadinya dalam kehidupan ini? Dia tiba-tiba berpikir, mengabaikan serangan baliknya, dia dengan paksa mengaktifkan gu inspeksi keberuntungan. Dia melihat keberuntungan Tai Bai Yunseng membara seperti awan api, seperti air mendidih, luar biasa kuatnya. Namun di saat berikutnya, sebagian kecil keberuntungan karma yang tampak seperti awan terbakar benar-benar lenyap. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat perubahan keberuntungan. Tepat pada saat ini, pilar cahaya keluar dari gedung teruyang. Pilar cahaya itu lurus, setebal pohon kuno, menembus langit. Angin wilau hancur setelah terkena pilar cahaya ini, kembali ke langit yang cerah dan cerah, murni dan lembut. Pilar cahaya terus melesat, angin wilau di langit hancur lebih dari setengahnya. Pilar cahaya menembak ke arah harimau puncak lagi, ia melolong kesakitan dan mencoba menghindar, tetapi pilar cahaya mengikutinya seperti bayangan, ia tidak dapat mengelak sama sekali. Harimau puncak bencana duniawi menjadi semakin kecil, hingga berubah menjadi ketiadaan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Menara 88.Z yang bergerak. Leluhur di atas, dia melindungi Tuan Tai Bai Yun-seng. Banyak orang yang bersorak. Namun sebagian mendengus dengan nada menghina, omong kosong, Tai Bai Yun-seng bukan keturunan matahari raksasa, mengapa leluhur melindunginya? Ini, apakah ini bencana pengalihan legendaris Gu? Ye Lui-seng terkejut. Hei Lulan bahkan lebih terharu, jalan keberuntungan mengalihkan bencana Gu. Hal ini dapat mengalihkan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, menyebabkan kekuatan mereka jatuh, atau bahkan langsung lenyap ke dalam ketiadaan. Jika saya bisa mendapatkan Gu abadi ini. Pengalihan bencana imortal Gu adalah salah satu pilar menara 88.Z yang. Itu juga merupakan salah satu metode terbatas yang bisa digunakan oleh kehendak matahari raksasa saat ini. Tindakan wasiat Giant Sun tidak berhenti sampai di situ. Setelah beberapa serangan, dia mampu dengan paksa mengekstraksi jejak esensi abadi aprikot kuning. Setelah mengaktifkan Gu Divert Disaster, ia mengaktifkan Human Ki Immortal Gu di domain warisan terpencil yang sebenarnya. Fang Yuan melihat keberuntungan awan api Tai Bai Yun-seng telah berkurang sedikit. Human Ki Immortal Gu diaktifkan dan juga memancarkan cahaya putih. Kali ini, langsung menyinari tubuh Tai Bai Yun-seng. Ki Manusia, Gu abadi, dapat meningkatkan Ki Manusia milik Master Gu dan meningkatkan potensi masa depan Gu abadi. Dengan bantuan ini, Ki Manusia Tai Bai Yun-seng langsung meningkat sepuluh kali lipat. Dengan meningkatnya Ki Manusia, secara alami ia membutuhkan lebih banyak Ki Surga dan Ki Bumi. Tapi Ki Surga dan Ki Bumi diambil dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tai Bai Yun-seng tertawa keras, tindakan Tru Yang Building di luar dugaannya. Dia dengan cepat menyerap dan menyatukan sejumlah besar tiga Ki ke dalam tubuhnya, tidak hanya dia membalikkan keadaan, potensinya juga meningkat pesat dan prospek masa depannya cerah. Roh Daratan Frost Jade Peacock memekik marah. Ekstraksi Ki Langit dan Bumi dalam jumlah besar menyebabkan kekuatannya melemah, perasaan lemah yang hebat menyerang seluruh tubuhnya. Burung Pipit Kecil, kamu masih terlalu berpengalaman. Kehendak Giant Sun mendengus dingin, dia menggunakan semua esensi abadi yang bisa dia ekstrak pada titik paling krusial dan memperoleh efek terbesar, sangat meringankan situasi berbahaya. Bagaimanapun, itu berasal dari kehendak yang mulia abadi dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Sekarang situasinya telah berubah, hal itu menguntungkan keinginan Matahari Raksasa. Kelemahan Roh Tanah memberikan waktu yang cukup bagi wasiat Matahari Raksasa untuk menguraikan formasi Gu Wasiat khusus yang menjebaknya. Begitu dia menerobos pengepungan, kehendak Matahari Raksasa akan mendapatkan kembali kendali dan akan lebih mudah untuk membuka segel esensi abadi. Selama dia membuka segel esensi abadi, Menara Zen yang 88 titik akan menampilkan kekuatan tertinggi dari rumah Gu Abadi peringkat 8. Sialan, aku masih meremehkan keinginan yang mulia abadi. Waktu yang tersisa kurang dari setengah dari yang saya harapkan. Mengandalkan token pemilik kaca, Fang Yuan memiliki informasi tentang Gedung Truyang. 615 Di pusat langit dan bumi, ketiga Ki berkumpul. Dengan bantuan kemauan Matahari Raksasa, Ki yang padat hampir menyelimuti Tai Bai Yunseng menjadi kepompong Ki. Dia ada di dalam, semua lukanya disembuhkan, dan tubuh, jiwa dan pikirannya terus meningkat. Dia mengingat kembali kehidupannya, adegan demi adegan terlintas di benaknya. Misteri dao besar mengalir di dalam hatinya, inspirasi terus berkelebat, masalah kultivasi yang membelenggunya di masa lalu satu persatu terjawab dengan sempurna. Pada saat ini, langit dan bumi seperti guru yang tidak mementingkan diri sendiri, memberikan segalanya kepada Tai Bai Yunseng. Namun misteri langit dan bumi terlalu luas, semakin banyak yang diketahui Tai Bai Yunseng, semakin dia merasa tidak berarti. Dia hanya bisa memulai dari jalur waktunya sendiri, terus memperdalam dan memperluasnya. Pemahamannya tentang jalur waktu telah mencapai puncak hidupnya. Inspirasi alami Manusia adalah roh seluruh makhluk hidup, Gu adalah intisari langit dan bumi. Para master Gu menggunakan Gu, menyempurnakan Gu, dan memelihara Gu, mereka sebenarnya terus-menerus berinteraksi, menjelajah, dan belajar dari langit dan bumi. Selama kenaikan abadi, master Gu tidak perlu lagi menggunakan cacing Gu untuk memahami langit dan bumi secara tidak langsung, mereka dapat berinteraksi langsung dengan langit dan bumi. Kesempatan berharga untuk berinteraksi mungkin hanya muncul sekali dalam hidup Gu imortal. Tahap puncak peringkat 5 adalah titik akhir dari seorang guru Gu Fana. Dan peringkat 6 Dewa Abadi melampaui dunia Fana, itu adalah titik awal baru untuk menjadi Dewa Abadi. Pada titik awal yang penting ini, pencapaian setiap Gu imortal dan potensi yang mereka kumpulkan untuk masa depan akan berbeda. Pengalaman yang luar biasa, sayang sekali Ki Manusiaku tidak cukup, Tai Bai Yun Seng belum merasa cukup, dia menunjukkan ekspresi penyesalan. Ki manusianya telah habis, dan ini dilakukan dengan bantuan Ki Manusia, Gu Abadi, jika tidak, waktunya akan lebih singkat. Kepompong Ki menghilang, sosok Tai Bai Yun Seng muncul kembali di udara. Ketiga Ki menyatu dan dikompres menjadi gumpalan Ki esensi campuran tiga warna, mengembun pada bukaan asli Tai Bai Yun Seng. Pada titik ini, langkah kedua kenaikan abadi, menerima Ki, telah selesai. Berikutnya adalah langkah terakhir dari kenaikan abadi, melepaskan Gu. Tai Bai Yun Seng sangat serius. Dia mengeluarkan sungai seperti sebelumnya, gunung seperti sebelumnya, manusia seperti sebelumnya, tiga Gu. Ketiga Gu ini adalah cacing Gu intinya, dia sangat akrab dengan mereka. Di antara mereka, manusia seperti sebelumnya adalah Gu vitalnya. Akhirnya, momen paling krusial telah tiba, Tai Bai Yun Seng pertama-tama melemparkan Natal Gu ke dalam masaki tiga warna di dalam tubuhnya. Ledakan. Halusinasi pendengaran tiba-tiba bergema di telinganya, menyebabkan tubuh Tai Bai Yun Seng gemetar. Masa udara tiga warna. Awalnya, mereka saling terkait dan mengalir terus-menerus. Setelah Men As B4 menerobos masuk, seolah-olah sebuah bom telah dinyalakan, menyebabkan masaki primordial meledak dengan hebat. Tidak ada pembangunan tanpa kehancuran, kelahiran kembali dari kematian. Ini adalah momen untuk mencapai keabadian sebagai manusia fana. Terjadi ledakan keras, benar-benar terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata, meledak menjadi keajaiban kehidupan, meledak ke dunia baru. Bukaan fana hancur, bukaan abadi terbentuk. Sungguh bukaan abadi yang bagus, langit di dalamnya berwarna biru seperti kristal, tanahnya tandus seperti batu kuning. Bukaan abadi itu seperti bayi yang baru lahir, sangat membutuhkan nutrisi. Kekuatan hisap yang sangat kuat muncul darinya. Hah iya. Ki surga dan ki bumi mengalir ke dalam lubang abadi Taibai Yunseng. Di dalam celah abadi, area tersebut berkembang pesat. Satu jutamu, dua jutamu, tiga jutamu. Adapun aliran waktu, terus meningkat dari satu menjadi sepuluh, satu menjadi dua puluh. Aruski melonjak, celah abadi menjadi tidak stabil. Taibai Yunseng melemparkan sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya untuk menstabilkan situasi. Bukaan abadi terus meluas, menarik anak-anak sungai-sungai waktu. Hal ini menyebabkan aliran waktu terus meningkat. Selama periode ini, Taibai Yunseng terus memasukkan cacinggu, menjaga stabilitas celah abadi. Lima jutamu, enam jutamu, lebih dari tujuh jutamu. Satu banding tiga puluh, satu banding tiga puluh satu, satu banding tiga puluh dua. Satu banding tiga puluh tiga. Pada titik ini, pertumbuhan celah abadi telah mencapai batasnya, seperti telah memakan isinya, ia berhenti tumbuh. Tapi surga cerah ki masih mengalir turun dari langit. Di tanah, ki tanah emas terus melonjak. Pada titik ini, penyerapan ki langit dan bumi oleh bukaan abadi melambat. Awalnya hanya seteguk besar, tapi sekarang seperti seteguk kecil. Ki langit dan bumi berkumpul ke dalam celah abadi, seperti awan hijau dan emas, memenuhi seluruh celah abadi. Di dalam arus ki yang padat, butiran esensi abadi terbentuk. Itu adalah esensi abadi anggur hijau gui mortal peringkat enam, total 36 manik terbentuk. Awan kesengsaraan di langit dan debu bencana di tanah mulai menghilang. Di dalam celah abadi, masih ada ki langit dan bumi berkabut yang belum hilang. Mereka berkumpul di sekitar manusia seperti sebelumnya, sungai seperti sebelumnya, gunung seperti sebelumnya dan cacing gu lainnya, menyebabkan kabut di sekitar cacing gu tersebut menjadi padat, membentuk kepompong ki. Kedua ki menyatu, langit dan bumi beresonansi. Di dalam kepompong ki, beberapa cacing gu mulai mengalami semacam transformasi misterius. Inilah saatnya, sebuah resep gu terlintas di benak Tai Bai Yun Seng. Resep gu ini hanyalah resep gu teoretis, berasal dari warisan gu imortal pengemis tua, dan merupakan deduksi teoretis dari gu imortal yang meninggalkan warisan. Tai Bai Yun Seng tidak dapat menjamin keberhasilan resep teori gu ini. Tapi dia tidak punya jalan keluar. Umurnya tidak banyak lagi, hampir habis. Setelah menjadi abadi, indranya mencapai tingkat yang benar-benar baru, terutama persepsinya tentang waktu, dia dapat merasakannya hingga ke titik setiap tarikan napas. Peningkatan baru ini tidak membuatnya bahagia lama-lama, ia tenggelam dalam tekanan diam dan bahkan ketakutan. Karena dia merasa sebenarnya tidak punya banyak waktu lagi. Itu seperti genangan air kecil di bawah sinar matahari, dan umurnya seperti lapisan tipis air yang tersisa di genangan air. Rencana awalnya untuk memperoleh umur gu telah gagal karena hambatan rahasia Fang Yuan. Pengalaman di aula jalur darah telah menjadi simpul di hatinya. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah gu manusia seperti sebelumnya. Menurut teori resep gu, selama dia memurnikan manusia seperti sebelumnya gu ke peringkat enam, dia bisa menggunakannya. Perbaiki untukku. Tai Bai Yun Seng berteriak saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Pemikiran-pemikiran ini membentuk resep teoritis gu dan dituangkan ke dalam celah abadi, langsung ke dalam kepompong ki tebal manusia seperti gu sebelumnya. Ki langit dan bumi adalah sumber ki semua makhluk. Mereka beresonansi satu sama lain dan berevolusi menjadi semua materi dan makhluk di dunia. Kedua ki ini adalah sumber dari semua makhluk, mereka dapat menggantikan material pemurnian gu apapun. Pikiran Tai Bai Yun Seng, itu seperti kunci, atau arah yang tepat untuk ki langit dan bumi. Pikiran tersebut memasuki kepompong ki dan segera menyebabkan perubahan yang intens. Meski tidak sekuat langkah pertama pelepasan gu, ledakan tiga ki tidak sekuat langkah pertama pelepasan gu. Namun keributan itu tidak kecil. Kepompong ki meletus dengan kekuatan isap, terus-menerus menyerap ki langit dan bumi di celah abadi. Wuss! Arus udara terus melonjak membentuk angin menderu-deru. Dengan manusia seperti sebelumnya gu sebagai pusatnya, ia berubah menjadi mata angin, sejumlah besar ki langit dan bumi masuk, berubah menjadi sumber daya penyempurnaan gu. Ini dia, ini dia, Tai Bai Yun Seng melayang di udara, bergumam pelan, nadanya penuh kepuasan, tapi juga penuh dengan perubahan kehidupan. Setelah sekian banyak usaha dan resiko, dia akhirnya melihat harapan untuk sukses. Padahal prosesnya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbayangkan. Jika bukan karena bantuan Tru Yang Building, Tai Bai Yun Seng pasti mati pada langkah kedua. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan melihat gedung Tru Yang. Dia bukan keturunan matahari raksasa, namun gedung Tru Yang telah membantunya, ini adalah fakta yang dapat dilihat oleh semua orang. Apakah kehendak matahari raksasa sudah terbangun? Tai Bai Yun Seng menebak dalam hati. Dia memiliki warisan Gu Immortal, pengetahuannya tidak kalah dengan Heilulan, Ye Lui Sang dan yang lainnya. Giant Sun Immortal dengan tegas melarang Fu Immortal memasuki atau meninggalkan tanah yang diberkati. Kenaikan abadiku di sini telah melanggar tabunya. Kenapa dia masih mau membantuku? Tai Bai Yun Seng bingung. Tidak peduli seberapa kaya pengalamannya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di gedung Tru Yang. Di dalam gedung Tru Yang, Frost Jade Peacock menjerit, pecahan lumpur hijau di sekitar tubuhnya melompat-lompat, rantainya bergetar dan berdenting saat bertabrakan satu sama lain. Kekuatan yang menyegelnya terkorosi oleh lumpur bubur dan meleleh. Namun Frost Jade Peacock tidak memiliki sedikitpun kebahagiaan, malah dipenuhi dengan kecemasan. Surat wasiat Giant Sun tertawa terbahak-bahak, burung pipit kecil, perjuanganmu tidak ada gunanya. Melalui tangan Tai Bai Yun Seng, kehendak matahari raksasa menggunakan satu-satunya metode yang dimilikinya. Dia dengan cerdik menyerang roh tanah istana kekaisaran dan melemahkan kekuatannya. Meskipun kekuatan pengikat Frost Jade Peacock melemah, keinginan Giant Sun telah menang beberapa waktu. Dia sudah memahami lebih dari setengah formasi gukehendak khusus yang menjebaknya. Pengaturan yang mulia abadi, bagaimana bisa sesederhana itu? Selama kehendak matahari raksasa bebas, dia secara alami akan memiliki banyak metode, seperti jalur logam, jalur air, jalur api, dan sebagainya, untuk menyegel kembali roh tanah. Aku tidur terlalu lama, tapi itu tidak masalah. Pertama-tama saya akan mengurus roh tanah yang tidak patuh, kemudian saya akan membersihkan semua celah kecil di gedung truyang. Pada saat itu, menara 88.Z yang akan menjadi seperti ember besi lagi, mampu berdiri selama seratus ribu tahun lagi. Surat wasiat Giant Sun diucapkan dengan nada yang dalam dan berat. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Mendengar kata, berarti seratus ribu tahun, rambut Frost Jade Peacock berdiri tegak. Roh tanah terbentuk dari obsesi, tidak bisa diakomodasi dalam hal mengenali Tuhan. Frost Jade Peacock berbeda dari roh darat lainnya, ia sangat arogan dan tidak mau tunduk. Tapi Frost Jade Peacock tidak melawan, malah-malah layu. Ia berbaring, tapi tatapannya masih tajam seperti pisau, dipenuhi kebencian dan tekat. Kehendak Giant Sun tertegun, tapi segera menyadari sesuatu dan berkata dengan marah, burung pipit kecil, kamu berani melakukan ini. Outside True Young Building. Awan kesusahan dan tanah bencana perlahan-lahan menghilang, mungkinkah Tuan Tai Bai Yun Seng telah berhasil dalam kenaikan abadinya. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran melihat ini dan merasa gembira. Tidak disangka Tai Bai Yun Seng sebenarnya telah mencapai langkah ketiga. Melihat penampilannya, bukaan abadinya telah terbentuk. Saya ingin tahu tanah terberkati macam apa yang telah dia bentuk. Ye Lu Isang bergumam. Ketika seorang Master Gu naik ke tingkat abadi, jika mereka melewati langkah kedua, mereka dapat membentuk celah abadi. Lubang abadi Dewa Gu peringkat 6 dan 7 adalah tanah terberkati, sedangkan lubang abadi Dewa Gu peringkat 8 dan 9 adalah surga gua. Tanah yang diberkati dibagi menjadi tingkatan besar, sedang, dan kecil, semakin banyak langit, bumi, dan ki manusia yang digabungkan, semakin tinggi tingkatan tanah yang diberkati. Tanah kecil yang diberkati memiliki luas paling banyak 300 ribu kilometer persegi, menarik anak sungai kecil dari sungai waktu, menghasilkan lebih dari 10 manik-manik esensi abadi, sumber dayanya tandus. Tanah terberkati kelas menengah memiliki luas 4 hingga 600 ribu kilometer persegi, menarik anak sungai-sungai waktu, menghasilkan lebih dari 20 butir esensi abadi, kaya akan sumber daya. Tanah terberkati bermutu tinggi memiliki luas 7 hingga 900 ribu kilometer persegi, menarik anak sungai-sungai waktu, menghasilkan lebih dari 30 butir esensi abadi, kaya akan sumber daya. Hei Lulan menatap lekat-lekat, informasi relevan terlintas di benaknya. Dia sedikit mengernyit. Tai Bai Yun Seng telah memperoleh bantuan Gedung Truyang dan melewati langkah kedua, mencapai langkah ketiga. Saat ini, tampaknya kenaikan abadinya sangat mungkin terjadi. Jika Tai Bai Yun Seng menjadi abadi, sikap seperti apa yang harus saya miliki terhadapnya? Hei Lulan merenungkan masalah sulit ini. Jika tidak terjadi apa-apa, Tai Bai Yun Seng pasti akan mendapatkan tanah berkah bermutu tinggi. Namun, menyempurnakan fu abadi itu berisiko, hal itu akan menyebabkan bencana dan kesengsaraan di celah abadi. Tatapan Fang Yuan terus berkedip. Naik dari makhluk fana ke abadi secara alami memiliki risiko tersendiri. Gu Master memang seperti ini, cacing Gu juga seperti ini. Ketika manusia menyerapki langit dan bumi, ketiga ki tersebut akan menyatu dan menciptakan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Ketika cacing Gu menyerapki langit dan bumi, mereka juga akan menciptakan bencana dan kesengsaraan. Ketika bencana dan kesengsaraan terjadi di tanah berkahnya sendiri, pihak luar tidak akan bisa ikut campur. Gedung tru yang dapat memengaruhi Tai Bai Yun Seng, namun tidak dapat memengaruhi tanah terberkati di celah abadi miliknya. Dengan kata lain, Tai Bai Yun Seng hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Hem, Fang Yuan mengangkat kepalanya, melihat ke langit. Langit negeri yang diberkati istana kekaisaran bersinar dengan cahaya kemasan di siang hari, dan perak lembut di malam hari. Namun, pada saat ini, tanda hitam pekat muncul di langit kemasan, dan bintik cahaya bintang keluar dari tanda tersebut. Ini adalah langit malam di dataran utara di dunia luar. Selanjutnya, seluruh tanah yang diberkati istana kekaisaran mulai berguncang. Semua orang terkejut. Awan kesusahan dan debu bencana yang akan menghilang menjadi lebih padat lagi. Kilangit dan bumi dalam jumlah besar seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, mengalir ke tubuh Tai Bai Yun Seng tanpa ragu-ragu, langsung menuju ke lubang abadinya. Apa yang sedang terjadi? Hei Lulan tidak bisa berkata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Lu Isang memegangi kepalanya sambil berteriak. Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran menyerap terlalu banyak kilangit dan bumi, sehingga merusak fondasinya, sehingga terekspos ke dunia luar, dan akan menghubungkan dataran utara. Hati Fang Yuan bergetar, pandangannya beralih dari Tai Bai Yun Seng ke Menara 88.Zenyang. Dia menebak kebenarannya. Frost Jade Peacock sebenarnya sangat bangga, ia lebih memilih mati daripada ditekan oleh keinginan Jayensun. Ia melakukan apa yang dikatakannya? 616. Saat seorang Master Gu naik ke tingkat abadi, bukaan mereka akan menjadi bukaan abadi. Dibandingkan dengan Apercher, Apercher abadi adalah peningkatan kualitatif, seperti membuka dunia baru. Lubang abadi milik Dewa Gu peringkat 6 dan 7 sering disebut, tanah yang diberkati. Lubang abadi di peringkat 8 dan 9 Dewa Abadi disebut, Surga Gua. Setelah Gu Imortal meninggal, jika mereka meninggalkan obsesinya, obsesi tersebut akan menyatu dengan kekuatan langit dan bumi di celah abadi dan membentuk roh tanah. Setiap celah abadi itu unik, itu adalah bagian dari tubuh Gu Abadi. Dalam arti tertentu, bahkan jika Gu Imortal mati, roh tanah dan celah abadi yang mereka tinggalkan adalah bentuk lain dari kelanjutan hidup mereka. Justru karena mereka terbentuk dari obsesi, maka mereka menjadi keras kepala dan tidak fleksibel. Ada banyak contoh dalam sejarah. Misalnya saja, seorang dewa abadi yang kuat mendambakan suatu tanah yang diberkati, namun pada akhirnya, roh tanah tidak mengizinkannya untuk mengenalinya sebagai pemiliknya, dan roh tanah tidak mengizinkannya. Pada akhirnya, roh tanah akan hancur dengan sendirinya, menyebabkan usaha Gu Imortal menjadi sia-sia. Kehendak matahari raksasa telah dengan kuat menyegel roh bumi dari Istana Kekaisaran Merak Beku, menyebabkan mereka marah selama lebih dari 100 ribu tahun. Sekarang dia harus terus menyegelnya, hati tegas Frost Jade Peacock tersulut. Apa yang sedang terjadi? Kenaikan abadi Lord Tai Bai Yunseng menyebabkan lubang di tanah terberkati. Tanah terberkati pengadilan Kekaisaran muncul di dunia, sulit dipercaya, ini belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Ini buruk. Saya mempunyai firasat yang sangat buruk. Apakah menurut Anda tanah terberkati akan dihancurkan? Di tanah terberkati, semua orang berseru kaget. Ketakutan dan keraguan dengan cepat menyebar. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Tembok surgawi tanah terberkati yang awalnya bergantian antara emas dan perak. Saat ini, mereka dipenuhi luka, dan dari luka tersebut, orang dapat melihat cahaya bintang di langit malam dataran utara. Tatapan Henry Fang. Namun, masih ada keheningan. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran tidak akan hancur dengan sendirinya dengan mudah. Dia bergumam dalam hatinya. Dia sangat yakin akan hal ini. Dalam sejarah, ada banyak contoh roh tanah yang melakukan bunuh diri dan tanah terberkati yang melakukan penghancuran diri. Namun, hal ini jelas tidak terjadi sebelum dia. Bagaimana pengaturan Giant Sun Immortal bisa dengan mudah dibatalkan? Ini adalah upaya besar dari Gu Immortal peringkat 9, yang secara langsung meliputi dataran utara. Menara 88.Z yang adalah kendala terbesar. Di masa lalu, bagaimana roh daratan bisa menciptakan gelombang seperti itu? Namun kini, keinginan matahari raksasa baru saja terbangun dari tidurnya dan tidak siap. Untuk saat ini, dia tidak bisa menyanyiakan upaya apapun untuk membereskan situasi. Dan di bawah pengaruh lumpur buburku, Immortal Gu, kekuatan penyegelan roh tanah telah hilang lebih dari setengahnya. Itulah sebabnya roh tanah memiliki kekuatan untuk berjuang. Menganalisis sampai di sini, Fang Yuan tidak bisa tidak memuji ketegasan dan metode keinginan matahari raksasa. Dia dengan cerdik menggunakan Tai Bai Yun-seng sebagai bidak catur. Menggunakan satu-satunya cara yang dimilikinya. Dia telah berjuang untuk waktu yang paling berharga, membiarkan skala kemenangan condong ke arah yang menguntungkannya. Meski roh tanah tidak bisa benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, ia masih bisa mengeluarkan kilangit dan bumi miliknya sendiri. Ini adalah kemampuan paling dasar. Dengan pemikiran itu, Fang Yuan melihat kekejauhan ke arah Tai Bai Yun-seng. Di atas kepala Tai Bai Yun-seng, awan kesusahan yang telah menghilang berkumpul kembali. Debu di tanah. Demikian pula, hal itu mulai menyebar lagi. Kilangit dan bumi dalam jumlah besar menyembur keluar. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang baru akan segera terbentuk. Ini, apa yang terjadi? Mengapa masih ada kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi? Bukankah mereka sudah lulus? Mata Ye Lu-seng terbuka lebar melihat pemandangan ini. Ini benar-benar berbeda dari catatan. Tai Bai Yun-seng sangat aneh, bagaimana bisa ada dua kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi berturut-turut. Hei Lulan juga bingung. Mereka tidak tahu, yang lain bahkan lebih tidak mengerti. Melihat kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi terjadi lagi, banyak orang berteriak kaget, mengungkapkan kekhawatiran yang luar biasa terhadap situasi Tai Bai Yun-seng. Ekspresi Tai Bai Yun-seng pucat pasi. Mengapa masih ada kesengsaraan surgawi yang terjadi? Bukan itu yang dikatakan warisanku. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Karena tidak hanya di dunia luar, pada saat yang sama, di dalam celah abadinya, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi lainnya sedang terjadi. Gu yang fana menjadi seorang yang abadi seperti seorang master Gu yang menjadi seorang yang abadi, itu adalah proses yang berbahaya dalam menentang langit dan bumi. Ketika cacing Gu dimurnikan menjadi Gu abadi, secara alami ia akan menariki langit dan bumi, sehingga membentuk kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Dengan serangan masalah internal dan eksternal secara bersamaan, Tai Bai Yun-seng berada dalam dilema, dia takut kehilangan pandangan satu sama lain, situasinya sangat mengkhawatirkan. Fang Yuan menggunakan lumpur bubur imortal Gu untuk membangkitkan roh tanah. Kenaikan abadi Tai Bai Yun-seng menjadi bidak catur penting dalam pertarungan antara roh tanah dan kehendak matahari raksasa. Kenaikan abadi ini sudah diluar kendali orang-orang, yang terlibat. Selain Fang Yuan, semua orang tidak mengetahui apa-apa, mereka berkepala dingin dan tidak mengetahui kebenaran. Hanya Fang Yuan yang mengetahui rencana roh tanah. Roh tanah tidak bisa menang melawan keinginan matahari raksasa dalam perlombaan waktu, jadi ia menaruh perhatiannya pada Tai Bai Yun-seng. Ki langit dan bumi diambil oleh roh tanah dengan mengorbankan fondasinya sendiri. Tujuannya adalah membentuk kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi untuk menghancurkan Tai Bai Yun-seng. Apa manfaat menghancurkannya bagi roh tanah? Ini melibatkan aneksasi celah abadi. Lubang fana tidak dapat mencaplok satu sama lain, tetapi setelah kenaikan abadi, lubang abadi akan menjadi dunia kecil. Antara langit dan bumi, mereka bisa saling mencaplok, yang bahkan lebih bermanfaat bagi Gu Imortal. Sebelumnya di Gunung Tian-ti, Fang Yuan telah menyerahkan seperempat wilayah tanah yang diberkati Dewa Hu, yang dengan cepat direbut oleh Dewa Gu lainnya. Melampirkan lubang abadi lainnya untuk memperkuat lubang abadi milik sendiri memiliki banyak manfaat. Jika roh tanah menghancurkan Tai Bai Yun-seng, yang terakhir akan mati, tetapi celah abadinya akan tetap ada. Setelah celah abadi ditinggalkan, secara alami lubang itu akan dianeksasi oleh tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Setelah aneksasi ini, fondasi tanah yang diberkati akan meningkat pesat, dan kekuatan roh tanah juga akan meningkat tajam. Ini akan sangat membantu dalam menembus blokade Giant Sun. Di langit, awan hitam bergemuruh, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Baut petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi bola petir. Di tanah, debu bencana di langit mengendap, memperlihatkan tanah kosong. Retakan berangsur-angsur muncul di tanah, panjangnya ratusan kaki, memperlihatkan api merah terang di dalamnya, seperti binatang buas yang membuka mulutnya yang berdarah. Nyala api membubung, mengembun menjadi asap, dan melonjak. Bola petir yang kacau, menahan asap, Henry Fang sedikit mengernyit. Bola petir yang kacau ini tidak hanya kuat, namun juga mempunyai efek menghancurkan pikiran dan kemauan Sang Master Gu, sehingga menimbulkan kekacauan. Asap menutup dunia, selama Master Gu terjebak di dalam, mereka akan kehilangan panca indera, seperti terjatuh ke dalam labirin, tidak mampu berjuang dengan bebas. Bola petir yang kacau itu tidak cepat, tetapi ketika digunakan dengan asap penahan, itu tepat, dan kekuatannya bisa dimaksimalkan. Fang Yuan mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Kegagalan Tai Bai Yun-seng, bukan ini yang ingin dilihat Fang Yuan. Tangan yang memegang token pemilik kaca sedikit mengencang, tatapan Fang Yuan dalam masih terlalu lemah. Terlalu lemah. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa memanfaatkan situasi ini. Melolong-melolong. Bola petir yang kacau itu merobek udara, mengeluarkan suara melengking yang aneh. Kedengarannya seperti suara tangisan seorang wanita. Itu sangat menusuk. Pada saat yang sama, asap membubung, naik menuju Tai Bai Yun-seng. Ekspresi Tai Bai Yun-seng pucat. Arah bola petir yang semraut itu terus berubah, terkadang ke kiri, terkadang ke kanan, tidak mudah untuk dihindari. Saat ini, ada asap mengepul di sekelilingnya, seolah-olah dia berada di hutan kuno. Begitu aku masuk ke dalam asap, aku pasti akan mati. Oh tidak, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di celah abadi juga sedang terjadi. Gu pertahananku sudah habis. Tai Bai Yun-seng mengertakan gigi. Kekejaman terpancar di tatapannya. Bertarung. Seluruh tubuhnya bersinar terang, beberapa gerakan cacing gu diaktifkan, membuat tubuhnya terbang ke atas. Angin kencang meniup rambut lelaki tua ini ke belakang kepalanya, menyebabkannya berkibar tertiup angin. Seruan seru muncul dari kerumunan. Tai Bai Yun-seng langsung menyerbu ke arah awan kesusahan, di atas kepalanya ada bola petir kacau yang tak terhitung jumlahnya, jika dilihat dari jauh, itu seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Apakah Tai Bai Yun-seng mencoba bunuh diri? Ye Lu Isang mengerutkan kening. Bagus. Hei Lu Lan memuji. Mata Henry Fang bersinar. Asap tersebut sepertinya tidak berbahaya dan tidak memiliki kemampuan menyerang, hanya memiliki efek menjebak musuh, namun ancamannya bahkan lebih besar dari bola petir yang kacau balau. Tai Bai Yun-seng menyadari situasinya dan membuat keputusan terbaik. Dia menyerbu ke dalam awan petir, dan di bawah serangan bola petir yang tak terhitung jumlahnya, dia bergerak seperti ikan di air. Bam-bam-bam. Bola petir terus meledak, namun tidak mempengaruhi tubuh Tai Bai Yun-seng. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar, kecepatan gerakannya berfluktuasi antara cepat dan lambat, tapi selalu tepat. Luar biasa. Standar terbang macam apa ini? Tidak disangka Tuan Tai Bai Yun-seng sebenarnya adalah ahli terbang. Dia menyembunyikannya terlalu dalam, aku baru mengetahuinya sekarang. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Tai Bai Yun-seng sebenarnya adalah seorang ahli terbang. Tidak kusangka Tai Bai Yun-seng juga mahir dalam cacing gu jalur awan. Ye Lu Isang memuji, dia tidak terlalu terkejut. Tai Bai Yun-seng adalah seorang guru gu yang menyembuhkan. Dia telah melakukan perjalanan di dataran utara selama bertahun-tahun dan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk bisa bertahan hingga saat ini, dia pasti memiliki beberapa kahlian. Faktanya, sebagian besar Master Gu penyembuh tidak mahir dalam bertahan, melainkan dalam bergerak. Saat Gu Master di Asu, mereka dilatih secara khusus seperti ini. Karena di medan perang, Master Gu yang menyembuhkan seringkali menjadi target pertama, dan seringkali, mereka tidak dapat menerima bantuan dari rekan satu timnya. Hal ini mengharuskan Master Gu penyembuh memiliki tingkat pertahanan diri tertentu. Sebagai ahli penyembuhan nomor satu di dataran utara, Tai Bai Yun-seng tidak mahir dalam pertahanan, dan dia sudah sangat tua, tidak mengherankan jika dia memiliki pencapaian terbang seperti itu. Hei Lulan memikirkan hal ini dan menoleh, memandang ke langit di kejauhan. Di sana, Fang Yuan sedang duduk di punggung Raja Serigala Biru, sepertinya memperhatikan Tai Bai Yun-seng. Dibandingkan dengan Tai Bai Yun-seng, Chang San Yin, yang juga seorang ahli terbang, jauh lebih muda. Burung pipit kecil, kamu melompat-lompat dengan gembira. Di gedung truyang, keinginan Jayen-sun tertawa karena kemarahan yang luar biasa. Menara 88 poin zen yang bergetar hebat, cahaya warna-warni memenuhi langit, dan pilar cahaya besar melesat keluar. Immortal Gu, alihkan bencana. Cahaya pengalihan bencana menyinari sekeliling Tai Bai Yun-seng, menghalau bola petir dan menembus asap. Leluhur sangat menyukai Tai Bai Yun-seng, dia bergerak lagi. Seruan kekaguman dan kecemburuan muncul satu demi satu. Situasi ini terlalu aneh, Tai Bai Yun-seng bukan keturunan matahari raksasa, tapi dia sebenarnya menerima bantuan leluhur. Seseorang mulai curiga. 617. Inspeksi keberuntungan Gu. Hati Fang Yuan tersentak, dia menuangkan esensi purba ke dalamnya. Saat berikutnya, pandangannya berubah. Inspeksi keberuntungan Gu adalah Gu investigasi jalur keberuntungan peringkat 5, yang memungkinkannya melihat keberuntungan secara kasat mata. Pada saat ini, melihat keberuntungan Tai Bai Yun-seng, keberuntungan api merah yang awalnya berkembang telah menghilang sebagian kecil. Sebelumnya, wasiat Giant Sun Immortal membantunya, menyebabkan keberuntungannya terkuras. Sekarang, hal itu membantunya lagi, menyebabkan keberuntungannya berkurang hingga sepertiga dari nilai aslinya. Pikir Henry Fang. Dia melihat keberuntungannya sendiri, itu masih keberuntungan peti mati hitam, setebal tinta dan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Hati Henry Fang bergetar, dia mencibir pada dirinya sendiri dan memandangi orang-orang di tanah yang diberkati. Hampir setiap orang yang menyaksikan kenaikan abadi Tai Bai Yun-seng mengalami perubahan keberuntungan. Sebagian besar Master Gu Tanpa Sadar telah diselimuti lapisan keberuntungan peti mati hitam kecil. Hanya Heilulan yang masih beruntung. Melihat sekeliling, Fang Yuan merasakan matanya sakit, dia dengan bijak berhenti menggunakan Gu inspeksi keberuntungan. Selama proses kenaikan abadi seorang guru Gu, ki langit dan bumi akan mendidih, menggunakan cacing Gu dalam lingkungan seperti itu pasti akan menimbulkan reaksi balik. Jika dia bersih keras, manusia dan Gu akan terluka, atau bahkan mati. Saat penglihatannya kembali normal, Fang Yuan menatap Tai Bai Yun-seng lagi. Dia bergerak di antara sambaran petir, melewati celah di awan, menunjukkan pencapaian terbang tingkat masternya. Dia tidak memiliki Gu pertahanan, dia hanya bergerak untuk menghindari bola petir yang kacau, rasanya seperti berjalan di atas tali, itu sangat berbahaya. Untuk menghindari asap yang menahan bencana duniawi, dia menyerbu ke dalam awan petir, ini adalah pilihan yang bijaksana, tetapi juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Jika bukan karena esensi abadi anggur hijau milikku, aku akan berubah menjadi esensi purba yang tak terbatas. Jika tidak, aperture saya akan habis pada kecepatan gila ini. Tai Bai Yun-seng bernafas dengan kasar, rambutnya berantakan, tubuhnya lemah, situasinya semakin berbahaya. Berdengung. Tiba-tiba, bola petir yang kacau mengubah arahnya, menghantamnya. Tai Bai Yun-seng ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Untuk sesaat, dia hanya bisa menatap dengan marah. Pada saat kritis, seberkas cahaya putih melintas. Itu mengenai caotik thunderball. Di bawah penerangan cahaya, bola petir dengan cepat meleleh dan berubah menjadi kepulan udara yang murni dan jernih. Alihkan bencana Gu. Penyelamatan di 88 poin menara zen yang sekali lagi membantu Tai Bai Yun-seng. Sangat dekat, meskipun saya menjadi Gu imortal, saya tidak memiliki pertahanan. Jika kamu terkena caotik thunderball, kamu pasti akan terluka. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Tai Bai Yun-seng menelan seteguk air liur. Ketakutan masih melekat di hatinya. Setelah menjadi Gu imortal, esensi hidupnya telah meningkat. Jika itu adalah makhluk fana, satu caotik lightning ball saja sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Gu imortal tidak takut, meskipun mereka tidak memiliki cacing Gu yang bertahan. Namun, tidak menjadi masalah baginya untuk menahan selusin petir. Namun, poin kuncinya adalah caotik thunderball memiliki efek khusus. Setelah dipukul, pikiran Tai Bai Yun-seng akan kacau, pikirannya kacau dan dia tidak akan bisa berpikir. Pada saat genting ini, jika Tai Bai Yun-seng melayang di udara, bola petir yang tak terhitung jumlahnya akan menyerbu ke arahnya. Jika dia terkena bola petir ini, Tai Bai Yun-seng bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk berpikir, dia akan dibombardir dan ditenggelamkan oleh bola petir yang tak terhitung jumlahnya. Cepat lihat, Menara 88.Z yang telah menyelamatkan Tai Bai Yun-seng sekali lagi. Benar, situasi ini sudah terjadi setidaknya belasan kali. Dengan bantuan Menara Teruyang, tampaknya kesuksesan Tai Bai Yun-seng dalam melewati kesengsaraan sudah pasti. Di luar arena, semua orang terkesima dan iri dengan pemandangan ini. Penguatan yang sangat besar, apakah itu benar-benar berhasil? Mata Heilulan bersinar terang, tapi dia memiliki pendapat berbeda di hatinya. Di lingkungan di mana kilangit dan bumi sedang mendidih, cacing Gu apapun yang digunakan akan menimbulkan serangan balik yang kuat. Pengalihan bencana, Gu abadi tidak terkecuali. Dalam sejarah para master Gu, ada banyak kasus penggunaan Gu abadi untuk membantu selama masa tribulasi, namun serangan balik tersebut akhirnya menghancurkan Gu abadi. Hanya saja kebanyakan orang adalah amatir, mereka tidak mengetahui rahasia seperti itu. Pengalihan bencana, Gu abadi adalah salah satu landasan Menara 88.Zenyang, yang digunakan untuk mengalihkan bencana bagi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tampanya, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akan menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang mengerikan. Kehendak Jayansun sama sekali tidak akan mengorbankan Gu abadi yang berharga ini demi Tai Bai Yunseng. Dengan kata lain, dukungan kehendak matahari raksasa terbatas. Selanjutnya adalah bagian yang paling penting, semuanya tergantung pada apakah Tai Bai Yunseng dapat dengan cepat melewati bencana dan kesengsaraan celah abadi. Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia duduk di punggung Raja Serigala Biru, jantungnya juga mulai berdebar-debar. Bagaimanapun, lanskap seperti sebelumnya Gu adalah target utamanya dalam perjalanan ke dataran utara ini. Kecepatan Tai Bai Yunseng perlahan melambat. Dia mempunyai masalah internal dan eksternal, masalah eksternal adalah skema roh tanah, sedangkan masalah internal adalah gufana yang naik ke alam abadi, menyebabkan bencana dan kesengsaraan di celah abadinya. Apalagi masalah internal ini semakin menarik perhatiannya sehingga menyebabkan reaksinya terhadap dunia luar melambat. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan dia berhenti bergerak sama sekali. Pada saat berikutnya, bola petir kacau yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya. Pilar cahaya yang mengalihkan bencana bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, itu juga meledak dan menyelimuti Tai Bai Yunseng. Momen paling krusial telah tiba. Fang Yuan, Hei Lulan, Ye Lui Sang dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas tatapan mereka berbinar. Pada saat ini, di celah abadi Tai Bai Yunseng, cahaya menyilaukan muncul, memenuhi langit dan bumi. Aura Gu Abadi meledak dengan anggun. Dalam cahaya yang menyilaukan, Gu Abadi perlahan bangkit. Bentuknya seperti kepik, seukuran kepalan tangan dan memiliki tubuh seperti batu giyok. Ada tanda-tanda alami pada cangkang bundarnya. Separuhnya berupa sungai dan danau, sedangkan separuhnya lagi berupa bukit dan puncak. Jadi Gu Abadi ini terbentuk dari kombinasi sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya. Tampaknya efeknya adalah kombinasi dan peningkatan sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya. Tebak Tai Bai Yunseng. Ini disempurnakan menggunakan resonansi langit dan bumi, dia tidak menyempurnakannya secara pribadi, sehingga dia tidak jelas tentang efek pemandangan seperti sebelumnya. Setelah mengamati beberapa saat, Tai Bai Yunseng mengalihkan perhatiannya ke pusat tanah yang diberkati. Pemandangan Gu Abadi seperti sebelumnya bukanlah targetnya, itu hanya kejutan yang menyenangkan. Pada saat ini, di tengah-tengah tanah yang diberkati, kepompong yang dibentuk oleh manusia sebagai sebelumnya Gu juga mengalami retakan. Cahaya warna-warni yang menyilaukan mengalir keluar dari celah-celah itu. Keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Kepompong itu menghilang. Seekor kupu-kupu warna-warni terbang dengan anggunnya, kemanapun ia pergi, cahaya pelangi warna-warni akan bertebaran di sepanjang jalur kupu-kupu tersebut. Bentuk pelangi itu seperti hantu yang berputar. Sukses! Manusia Gu Abadi seperti sebelumnya. Ahahaha! Melihat ini, Tai Bai Yunseng menangis bahagia, dia mengangkat kepalanya dan tertawa gila-gilaan. Akumulasi bertahun-tahun, begitu banyak kekhawatiran dan harapan, berkali-kali hidupnya tergantung pada seutas benang. Saat ini, dia memperoleh hasil yang sempurna. Namun permasalahan internal masih ada. Di celah abadi, awan kesusahan hijau bergemuruh, membentuk ular bersisik hijau besar. Ular itu memiliki tanduk perak busuk di kepalanya, dan panjang tubuhnya ratusan meter. Ekor ular berubah menjadi ki, menyatu dengan awan kesusahan yang menutupi langit. Tanah mulai bergetar, bergemuruh seperti guntur, suara memekakkan telinga-memekakkan telinga. Tanah yang baru terbentuk mulai retak, lahar menyembur keluar dari retakan, dan asap tebal mengepul. 10.000 li lahan kering. Kesengsaraan surgawi, ular piton skala hijau tanduk perak, bencana duniawi, tanah cair. Hati Taibai Yunseng bergetar, menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi sendirian, dia merasakan tekanan yang tak tertandingi. Dia menaruh harapannya pada lanskap Gu abadi seperti sebelumnya. Datang, dia menghendakinya, dan butiran esensi abadi anggur hijau terbang keluar, menyatu menjadi lanskap seperti sebelumnya Gu. Pemandangan seperti kepik seperti sebelumnya Gu segera melebarkan sayapnya, berubah menjadi kilatan cahaya saat terbang menjauh. Kemana pun ia pergi. Dalam radius 10.000 li, bumi kembali menjadi mata air, gunung-gunung dan sungai-sungai seperti semula, kembali ke momen sebelum bencana bumi. Gu yang bagus, Gu yang bagus. Hati Taibai Yunseng segera menjadi tenang. Dengan lanskap seperti sebelumnya, immortal Gu, dia tidak takut dengan bencana tanah cair. Melolong. Piton skala hijau bertanduk perak membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang aneh. Tiba-tiba ia melesat, tubuhnya yang besar membawa tornado saat ia menerkam ke arah lanskap seperti sebelumnya immortal Gu. Taibai Yunseng tiba-tiba menjadi gugup, Gu abadi memiliki kemampuannya sendiri, kecuali Gu defensif, mereka semua lemah. Pemandangan Gu masih sama seperti sebelumnya, jika dihancurkan oleh ular piton skala hijau tanduk perak, situasinya akan sangat merugikan Taibai Yunseng. Untungnya, pemandangan seperti Gu sebelumnya beresonansi dengan langit dan bumi, ia lahir dalam celah abadinya, dan dapat dikendalikan olehnya seperti perpanjangan lengannya. Taibai Yunseng telah mengumpulkan banyak hal, dia dengan cepat mengaktifkan lanskap seperti sebelumnya, immortal Gu dan melarikan diri. Di belakangnya, ular piton skala hijau tanduk perak menyerang puluhan kali, menyebabkan gunung dan sungai runtuh, bumi retak, pasir dan batu beterbangan, dan terciptalah angin kencang. Oh tidak, jika ini terus berlanjut, pikiran Taibai Yunseng sangat terkonsentrasi, setelah beberapa saat, dahinya sudah dipenuhi keringat. Matanya terpejam, tubuhnya masih melayang di udara, membiarkan bola petir yang kacau menyerangnya. Untungnya, dia telah mengalihkan pilar cahaya bencana imortal Gu untuk melindungi tubuhnya. Meskipun Taibai Yunseng tidak peduli dengan dunia luar, dia tidak melupakan ancaman eksternal. Situasi buruk tersebut mendorongnya untuk mengambil keputusan tegas dengan memotong pergelangan tangannya. Bala bantuan di menara 88 poin zen yang terbatas, entah kapan akan berhenti. Aku hanya bisa melakukan ini. Kawan seperti sebelumnya, Gu abadi ada di tanganku sekarang, selama masih ada waktu, masih ada harapan. Potong-potong. Taibai Yunseng berteriak dalam hatinya. Menyerahkan pionnya untuk menyelamatkan sang jenderal, dia dengan tegas menyerahkan sebagian dari celah abadi miliknya, dan mulai membelah langit. Tanah yang diberkati adalah fondasi dari Gu Immortal, memotong tanah yang diberkati sama dengan merugikan diri sendiri, mengurangi kekuatan dan potensi seseorang. Namun Taibai Yunseng tidak punya pilihan selain melakukan ini. Seperti ketika Fang Yuan mengalami bencana duniawi di tanah yang diberkati Hu Immortal, untuk menyingkirkan bayangan petir persona biru, dia menyerahkan seperempat dari tanah yang diberkati. Taibai Yunseng juga membuat keputusan yang menentukan. Langit bukaan abadi terpotong lapis demi lapis. Bersamaan dengan awan kesusahan yang tebal, mereka langsung dikeluarkan dari tubuhnya. Di luar tubuhnya terdapat tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, Frost Jadepeakok berkicau dengan gembira, segera melahap pecahan tanah yang diberkati ini untuk meningkatkan kekuatannya. Kehendak Jayansun meraung marah. Dia melindungi nyawa Taibai Yunseng sekarang, tetapi Taibai Yunseng mendukung musuh. Kehendak Jayansun tidak punya pilihan selain melindunginya, jika Taibai Yunseng meninggal, seluruh celah abadinya akan dianeksasi oleh tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Dan yang paling penting, pengalihan bencana Immortal Gu sudah penuh dengan retakan, jika terus mendukung Taibai Yunseng, mungkin akan hancur oleh serangan balik. Pengalihan bencana Immortal Gu adalah salah satu pilar menara 88 poin zen yang tidak bisa hilang. Namun jika Taibai Yunseng mati, hal itu juga akan merugikan keinginan Jayansun. 618. Di dalam celah abadi, langit dicukur lapis demi lapis, awan kesusahan yang tebal menjadi lebih tipis. Piton skala hijau tanduk perak yang mengamuk sekarang hanya sepersepuluh dari ukuran aslinya, kekuatannya bahkan lebih lemah. Situasi berubah menjadi lebih baik bagi Taibai Yunseng. Sukses sudah dekat. Mata Taibai Yunseng berkaca-kaca saat dia membukanya. Situasi di dalam celah abadi berangsur-angsur stabil, dia sudah bisa mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menghadapi bahaya di luar. Melihat bahwa dia diselimuti oleh cahaya pengalihan bencana dan tidak dapat terpengaruh oleh kesengsaraan, Taibai Yunseng tidak dapat menahan rasa terima kasihnya. Kali ini, semuanya berkat bantuan menara 88.Zen yang, jika tidak, saya tidak akan melakukannya bahkan memiliki sedikitpun harapan untuk sukses. Uh! Cahaya pengalihan bencana tiba-tiba menghilang. Taibai Yunseng yang menyedihkan itu tertangkap basah, dia terkena bola petir kacau yang menyerbu ke arahnya, pikirannya kacau saat dia terbang, menabrak sejumlah besar bola petir kacau di sepanjang jalan, kehilangan kendali atas dirinya dan kehilangan rasionalitasnya. Sebelum semua orang bisa mengungkapkan keterkejutan mereka, gedung 88 yang asli sekali lagi meletus dengan daya isap yang sangat kuat, langsung menyedot hirup pikuk Taibai Yunseng ke dalam. Kehendak Jayansun tidak bisa mengorbankan Gu untuk mengalihkan bencana, juga tidak bisa membunuh Taibai Yunseng. Tentu saja, cara terbaik adalah mengusir Taibai Yunseng dari tanah yang diberkati. Sayangnya, dalam situasi saat ini, hanya Frost Jadepeakok yang bisa melakukan ini. Karena tidak punya pilihan, keinginan Jayansun hanya bisa menggunakan metode ini. Ini memang rencana yang buruk. Di bawah tatapan kaget semua orang, awan kesusahan dan bencana duniawi bergerak, menutupi 88 titik menara Zenyang. Bola petir kacau yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti badai. Asap yang menahan melingkari menara seperti ular piton saman dahulu. Itu terus meresap ke dalam. Setelah menara 88 titik Zenyang menyerap Taibai Yunseng, menara itu menjadi sasaran kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Untuk melindungi kehidupan Taibai Yunseng, kehendak matahari raksasa memilih untuk menolak kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Taibai Yunseng tersedot ke menara truyang. Kemampuan apa yang dia miliki? Layak untuk disukai leluhur? Ini adalah kesengsaraan surgawi? Ini akan menyebabkan kerusakan besar pada gedung truyang. Semua orang tercengang dan berseru kaget. Di bawah kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, mengaktifkan cacing Gu akan menimbulkan reaksi balik. 88 poin Zenyang Tower adalah rumah Gu Abadi peringkat 8, yang pada dasarnya merupakan kombinasi dari banyak Gu Abadi dan Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia dengan kuat menolak kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Tekanannya sendiri sangat besar. Dan karena serangan baliknya, hal itu mempengaruhi koordinasi antar cacing Gu. Tidak ada keraguan bahwa ini bukanlah langkah yang bijaksana. Namun, Taibai Yunseng telah menjadi kunci pertarungan antara keinginan matahari raksasa dan Merak Diok Beku. Kehendak Jayansun tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Di menara 88.Zenyang, Merak Frost jadi terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, terus-menerus menghindar di antara pepohonan yang mengjulang tinggi. Sebanyak lima Gu Abadi, itu menyeret jejak api berwarna-warni di belakangnya. Mereka mengepung dan mencegatnya. Frost jadi peakok tidak ingin disegel lagi, jadi ia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Lambat laun, ia menjadi sangat bingung sehingga tidak tahu kemana tujuannya, merobohkan pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Gedung tru yang dikendalikan oleh kehendak Jayansun, itu adalah sangkar alami yang dapat mengerahkan kekuatan apapun dalam putaran tersebut. Frost jadi peakok menjadi burung yang dikurung, dan pohon-pohon raksasa berubah menjadi manusia pohon, membuka tangan mereka untuk memblokirnya. Mencicit. Frost jadi peakok tiba-tiba memekik. Ia menerima pukulan besar. Itu merobek pertahanan tiga manusia pohon kuno, tetapi kecepatannya turun drastis karena ini. Jalur logam, Gu Abadi di belakangnya menyusul. Lapisan cahaya kemasan dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Kemanapun cahaya kemasan itu pergi, ia mengembun menjadi cangkang emas tebal, menutupi tubuh Frost jadi peakok dengan kuat. Frost jadi peakok hanya merasakan area yang tertutup cahaya kemasan tidak bisa bergerak sama sekali, ia langsung terkejut dan geram. Ia dengan cepat mengepakkan sayapnya, mencoba meningkatkan kecepatannya lagi. Namun pada saat berikutnya, ia terkena serangan Gu Abadi kedua. Rasa kantuk yang hebat menyerang pikirannya, menyebabkan matanya kabur karena merasakan rasa kantuk yang kuat. Bang, suara keras bergema. Ia jatuh dari langit dan jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah, tidak dapat terbang lagi. Ia memiliki firasat akan nasibnya akan disegel kembali, dan air mata kesedihan serta kemarahan mengalir dari matanya. Jangan pernah memikirkannya, jangan, jangan pernah memikirkannya, Gumam Frost jadi peakok, mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Namun meski masih memiliki kekuatan Imortal Gu Gruelmat, dua Imortal Gu yang menyegelnya tidak tertahan oleh Imortal Gu Gruelmat. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Frost jadi peakok meledak dengan keinginan kuat untuk mati, mengabaikan segalanya, ia mengekstraksi fondasi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, kilangit dan bumi, untuk mengintensifkan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Sedangkan untuk itu, melemah dengan cepat. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran pada awalnya diciptakan oleh jalur luar angkasa Gu Imortal, sehingga luas tanah yang diberkati itu sangat luas, jauh melebihi rekan-rekannya. Kemudian, setelah Jayansun Imortal berkembang, tempat ini menjadi tanah terberkati tingkat atas, dengan perubahan astronomis, dapat dikatakan bahwa tempat ini sudah selangkah lagi untuk berubah menjadi surga gua. Jika tanah tersebut dapat mencaplok celah abadi Gu Imortal Taibai Yun Seng jalur waktu, maka ruang dan waktu akan menyatu. Hal ini akan menjadi tambahan yang sangat besar bagi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Kemungkinan besar tanah tersebut akan mengalami perubahan kualitatif dan meningkatkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran menjadi sebuah gua surga. Dengan cara ini, Frost Jade Peacock akan mampu menghancurkan sebagian besar pengaturan Jayansun Imortal. Meskipun tidak dapat menekan menara 88.Zenyang, ia memiliki kemampuan untuk menyapu bersihnya. Namun keinginan Matahari Raksasa terlalu menentukan, dia lebih memilih menanggung serangan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, untuk melindungi nyawa Taibai Yun Seng. Frost Jade Peacock hanyalah sisa obsesi Gu Imortal yang sudah mati. Bagaimana bisa hal itu bertentangan dengan keinginan Jayansun? Tetapi juga karena obsesi inilah ia memiliki rasa keberanian dan keberanian. Ketika disegel, ia lebih memilih untuk dihancurkan. Tanpa mempedulikan konsekuensinya, ia mengambil sejumlah besar kilangit dan bumi dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Kilangit dan bumi ini seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api, menambah kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, menyebabkan kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit, jumlah bola petir yang kacau seketika meningkat 10 kali lipat. Asap penahan juga mengalami transformasi baru, tubuhnya membesar dan menjadi lebih gelap. Retak-retak-retak. Bola petir menghujani seperti badai, menghantam Menara 88.Z yang dengan keras. Di tengah ledakan hebat, Menara 88.Z yang penuh dengan kerusakan, atapnya pecah dan retakan muncul di dinding luar. Asap pengekangan berubah menjadi bencana asap yang membawa kehidupan yang lebih merepotkan, kekuatannya bahkan lebih besar dan asapnya meresap ke setiap celah. Itu meresap ke dalam Menara 88.Z yang secara bertahap mewarnai permukaannya menjadi hitam. Dinding yang gelap gulita tampak seperti telah terkikis oleh angin selama ribuan tahun. Mereka terus mengelupas. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi semakin kuat. Kekuatan ini terlalu menakutkan, cepat mundur, mundur. Apa yang sedang terjadi, bahkan angin dan salju di luar tanah yang diberkati pun mengalir masuk. Semua penonton berteriak kaget. Frost Jade Peacock mengekstraksi kilangit dan bumi dalam jumlah besar, merusak fondasi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Misalnya, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran pada awalnya adalah rumah yang kokoh. Namun kini, batu bata dan temboknya sudah dibongkar semua, hanya tersisar angka penyangga rumah. Dengan cara ini, celah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Itu terhubung dengan dunia luar. Sementara itu, di dunia luar, dataran utara saat ini sedang mengalami bencana salju selama 10 tahun. Pengalihan bencana hibernasi ku menyebabkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran diserang oleh bencana salju. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran tidak lagi menjadi tempat berlindung, angin dan salju dalam jumlah besar mengalir masuk. Suhu turun dengan cepat. Kepingan salju besar beterbangan di udara. Meski belum mencapai level pembentukan monster salju, ia tidak jauh dari itu. Burung pipit kecil, lihat masalah yang kamu timbulkan. Surat wasiat Giant Sun berteriak dengan marah. Tanah yang diberkati dan surga gua, sesekali, akan menyambut bencana dan kesengsaraan dengan berbagai ukuran. Semakin besar rejeki, semakin kuat musibah dan kesengsaraannya. Bencana salju besar yang melanda dataran utara setiap 10 tahun sebenarnya adalah bencana dan kesengsaraan yang diberkati Istana Kekaisaran. Di dalam tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, terdapat gedung 88 yang sejati. Itu juga merupakan tanah berkah kelas atas dengan wilayah yang begitu luas. Kekayaannya terlalu besar, sehingga malapetaka dan kesengsaraan yang ditimbulkannya juga sangat mengerikan. Sekarang setelah bencana pengali perhatian Gu sedang berhibernasi, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran bisa berkomunikasi dengan dunia luar, menyebabkan bencana salju 10 tahun kembali terjadi. Menara 88 Poin Zenyang mampu menahan bola petir dan asap hitam, namun tidak mampu menahan bencana salju besar yang melanda seluruh dataran utara. Jika situasi ini terus berlanjut, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akan runtuh akibat dampak bencana salju. Frost J.D.P.A. Kok tidak membutuhkan 88 Poin Zenyang Tower, namun 88 Poin Zenyang Tower membutuhkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Namun, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan situasi ini. Itu untuk mengaktifkan Gu pengalihan bencana dan menghilangkan bencana surgawi dan bencana duniawi, mengubahnya menjadi kilangit dan bumi. Kemudian, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dapat menyerapki langit dan bumi untuk menstabilkan fondasinya dan menutup diri dari dataran utara. Kehendak Jayan Sun bisa mengambil risiko dan hampir tidak mengaktifkan Gu pengalihan bencana. Tetapi untuk membuat tanah yang diberkati Istana Kekaisaran menyerapki langit dan bumi, Frost J.D.P.A. Kok harus bekerja sama. Untuk membuat burung pipit kecil ini bekerja sama, itu hanyalah sebuah fantasi. Bahkan keinginan Jayan Sun pun mengetahui kesulitannya. Dia tanpa daya memikirkan satu-satunya kemungkinan, kecuali Frost J.D.P.A. Kok mengenali master baru. Apa yang tidak diketahui oleh kehendak matahari raksasa adalah bahwa di celah abadi Tai Bai Yun Seng, terdapat lanskap seperti sebelumnya, Gu abadi yang dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Dia sedang memikirkan Gu abadi lain yang dia miliki, emosi palsu, keinginan palsu, Gu. Syarat agar Frost J.D.P.A. Kok bisa mengenali seorang master adalah sepasang kekasih yang benar-benar saling mencintai. Namun, tidak ada yang mutlak, roh tanah tidak bisa ditipu. Surat wasiat Jayan Sun mengetahui bahwa selama dia menemukan dua kandidat dan menggunakan emosi palsu wasiat palsu Gu, dia bisa menipu roh tanah dan membuat Frost J.D.P.A. Kok mengenalinya lagi. Dengan Frost J.D.P.A. Kok di bawah kendalinya lagi, semua masalah dapat diselesaikan. Terlebih lagi, cara ini sangat bermanfaat bagi keinginan Jayan Sun. Jika ia menemukan dua kekasih yang benar-benar saling mencintai dan menjadi pemilik tanah terberkati Istana Kekaisaran, bagaimana jika sepasang kekasih ini tidak menuruti perintah wasiat matahari raksasa. Dengan menemukan dua orang yang tidak berhubungan dan menggunakan emosi palsu wasiat Gu untuk memenuhi syarat pengenalan master, wasiat Jayan Sun akan memiliki inisiatif. Karena emosi palsu, wasiat palsu Gu berisi wasiat matahari raksasa. Emosi palsu, keinginan palsu, Gu dikendalikan oleh keinginan Jayan Sun. Bahkan jika kedua orang yang tidak berhubungan ini menjadi tidak setia di masa depan, selama emosi palsu-palsu Gu masih ada di tangannya, paling buruk, wasiat Jayan Sun hanya bisa memilih dua orang baru. Burung pipit kecil, kamu masih jauh dari mampu melawanku. Kehendak Jayan Sun cerdik dan berpandangan jauh ke depan, dia mewarisi beberapa kebijaksanaan tubuh utama, situasi yang tampaknya menyedihkan tidak dapat membuatnya bingung. Dengan sedikit berpikir, dia memikirkan solusinya. Dia segera mengerahkan kekuatan menara 88.Zenyang dan mulai memeriksa para kandidat. Pada saat ini, di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, semua orang melarikan diri untuk hidup mereka, ada banyak korban jiwa. Lingkungan memburuk dengan cepat, angin menusuk tulang, bahkan ludah pun bisa langsung membeku menjadi es. Salju yang luar biasa turun, monster salju yang tinggi dan ganas berdiri dari kedalaman salju, ingin melahap orang. Namun hal ini tidak bisa menghentikan keinginan Jayan Sun. Menara 88.Zenyang dapat menjarah sumber daya seluruh dataran utara. Belum lagi dua orang di depannya. Kedua orang ini secara alami harus memiliki garis keturunan Jayan Sun. Segera, surat wasiat Jayan Sun memilih dua kandidat yang memuaskan. Eh, penglihatan Hei Lulan tiba-tiba berubah. Meskipun dia berada di peringkat lima tahap puncak, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dia dengan paksa tersedot ke dalam menara truyang. Ah, selamatkan aku. Tak jauh dari situ, Mahong Yun masih melarikan diri dengan panik. Ia tidak menyadari perubahan di sekelilingnya. Bam! Dia menabrak batang pohon besar di depannya. Rasanya anak ini berlari dengan mata tertutup. Hei Lulan terdiam. 619 Sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Mahong Yun memegangi dahi merahnya, menyeringai saat dia merangkak dari tanah. Eh, tempat apa ini? Dia menemukan bahwa salju tebal telah menghilang, lingkungan sekitarnya hangat seperti musim semi. Ini bukanlah dunia es dan salju, tetapi hutan kuno yang luas. Di sampingnya, ada sebuah pohon kuno besar yang tingginya ratusan meter, sangat tebal sehingga selusin pria dewasa. yang berpegangan tangan pun tidak dapat membungkusnya. Pepohonan kuno mencapai langit, dedaunan yang rimbun menutupi langit, sinar matahari yang cerah merembes melalui celah dedaunan, membentuk keteduhan yang damai. Dibandingkan dengan dunia luar, ini seperti surga. Anda sekarang berada di menara 88 Poin Zenyang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Mahong Yun dan Hei Lulan. Siapa ini? Upil Hei Lulan mengecil. Mahong Yun berteriak kaget, hantu. Dia panik dan tanpa sadar berlari ke sisi Hei Lulan. Hantu, saya bukan hantu? Jika saya bisa menjadi hantu, akan lebih mudah melakukan sesuatu. Sayangnya, saya hanyalah wasiat yang ditinggalkan oleh tubuh utama, saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hantu. Kehendak matahari raksasa menghela nafas, partikel cahaya seperti pasir kemasan tiba-tiba muncul di udara. Partikel cahaya ini berputar dan tiba-tiba mengembun menjadi sosok yang agung, itulah penampakan Giant Sun imortal. Ah, kamu, kamu. Mahong Yun tergagap, menunjuk pada keinginan Giant Sun, dia sangat terkejut. Murid Hei Lulan menyusut, bagaimanapun juga dia adalah pemimpin suku Hei, dia tahu banyak. Ekspresinya serius, dia meletakkan tangannya di dada dan membungkuk, Junior menyapa leluhur matahari raksasa. Surat wasiat Giant Sun menghela nafas lagi, berkata, aku tahu kalian berdua dipenuhi dengan pertanyaan. Singkat cerita, belum lama ini, orang ini menerobos masuk ke menara truyang dan membuka segel roh tanah Frost Jadepiakok. Hal ini menyebabkan tanah yang diberkati istana kekaisaran berada dalam bahaya. Saat dia mengatakan ini, partikel cahaya pasir kemasan mengembun menjadi gambar Chang San Yin. Ah, itu orangnya Wolf Wang Da. Mahong Yun segera mengenalinya. Itu dia, Hei Lulan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun wasiat Giant Sun melanjutkan, apa yang anda lihat bukanlah penampakan sebenarnya dari orang ini. Mengatakan demikian, gambaran Chang San Yin di udara berangsur-angsur berubah, akhirnya berubah menjadi penampilan asli Fang Yuan. Inilah wajah sebenarnya dari orang ini, kata wasiat Giant Sun. Fang Yuan menyamar sebagai Chang San Yin. Dia menggunakan gu kulit manusia. Gu ini adalah gufana, ia dapat menipu Hei Lulan dan yang lainnya, namun tidak dapat menipu kehendak yang mulia abadi. Bahkan ketika Fang Yuan berada di alam rahasia warisan sejati, kehendak Giant Sun memasuki tidurnya. Namun di 88 poin Zenyang Tower, banyak cacing Gu yang merekam gambarnya. Setelah melihat wajah asli Fang Yuan, Hei Lulan dan Mahong Yun tidak bisa mengenalinya lagi. Jadi Chang San Yin ini penipu. Mereka benar-benar berani menyerbu tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Hei Lulan mendengus dingin, merasakan aroma skema yang kental, dia terkejut dan marah. Tidak hanya dia berani, dia juga bersiap dengan baik. Dari dua metode yang dia gunakan untuk melawanku, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang, dia pasti memiliki kekuatan besar di belakangnya. Anda semua adalah keturunan garis keturunan saya, gedung tru yang direncanakan untuk dilawan oleh orang luar dan berada dalam bahaya besar, saya membutuhkan kekuatan Anda sekarang. Surat Wasiat Jayen Sun tertulis. Hei Lulan dan Mahong Yun saling berpandangan. Mereka menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama sesuai keinginan Jayen Sun. Kata-kata Wasiat Jayen Sun sederhana saja. Tak lama kemudian, dia menjelaskan semuanya dengan jelas. Jadi begitu, Hei Lulan menyadari, akhirnya memahami mengapa gedung tru yang akan membantu Tai Bai Yun Seng. Jantungnya berdebar kencang, keinginan Matahari Raksasa ingin dia menjadi salah satu pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, manfaat yang didapat terlalu mengejutkan. Tanah yang diberkati pengadilan Kekaisaran memiliki syarat yang sangat istimewa untuk mengakui seorang tuan, ada dua pemilik tanah yang diberkati. Tidak heran saat itu, Jayen Sun Immortal ingin mendirikan Istana Suci untuk tempat tinggal Permaisuri Ilahi. Dia sangat menyayangi Permaisuri Ilahi, dan sekarang tampaknya Permaisuri Ilahi adalah pemimpin wanita di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Menggunakan emosi palsu, kemauan palsu, Gu bisa menipu roh tanah, ini sangat bagus. Tapi anak ini, kemampuan apa yang harus dia pilih oleh leluhur Raksasa Matahari untuk menjadi pemilik tanah terberkati yang setara denganku? Tatapan Heilulan cerah, memandang Mahong Yun dengan sangat meremehkan. Jangan bilang, leluhur Matahari Raksasa menganggap dia lebih mudah dikendalikan. Memikirkan hal ini, tatapan Heilulan bergetar, takut dengan keinginan Matahari Raksasa, dia tidak berani membiarkan imajinasinya menjadi liar. Berbeda dengan Heilulan, Mahong Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, Tunggu. Nona Xiao Yun dan Nona Xiao Li masih di luar, saya tidak ingin menjadi pemilik tanah yang diberkati, saya harus keluar dan menyelamatkan mereka. Nona Xiao Yun secara alami adalah Zhao Lian Yun. Dan Nona Xiao Li adalah Chang Li. Saat itu, untuk memenangkan hati Ma Ying Ji, Chang Biao menikahkan putri angkatnya Chang Li dengan Mahong Yun, sehingga Chang Li adalah istri Mahong Yun. Surat wasiat Jayen Sun sepertinya sangat memikirkan Mahong Yun, sambil tertawa terbahak-bahak, hahaha, perasaan lembut terhadap kaum hawa, seperti yang diharapkan dari keturunanku, Jayen Sun. Nak, selama kamu menjadi pemilik istana kekaisaran, ini akan menjadi wilayahmu. Saat itu, Anda bisa mengatur wanita sebanyak yang Anda mau. Mahong Yun tertegun, sebelum dengan keras kepala berteriak, tidak, di luar sangat berbahaya sekarang, aku harus menyelamatkan mereka berdua terlebih dahulu. Apapun itu, kita akan membicarakannya nanti. Keluarkan aku, cepat keluarkan aku. Anak bodoh, dengan kekuatanmu, akan sulit bagimu untuk melindungi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa melindungi orang lain. Surat wasiat Jayen Sun tertawa terbahak-bahak, tetaplah di sini dengan patuh dan bekerja sama denganku untuk menjadi pemilik tanah yang diberkati istana kekaisaran. Aku akan menyelamatkan wanitamu. Kehendak Jayen Sun cepat dan tegas, saat dia selesai berbicara, dia mulai bergerak. Sejumlah besar Master Gu ditarik ke gedung Truyang, hampir semuanya memiliki garis keturunan Jayen Sun. Ini adalah keturunannya, alasan mengapa Menara 88.Z yang didirikan adalah untuk memberi manfaat bagi keturunannya. Tentu saja, keinginan Jayen Sun tidak menyelamatkan keturunan yang tidak memiliki bakat Gu Master. Fang Yuan melihat semua ini. Surat wasiat matahari raksasa kembali bergerak. Kali ini, banyak orang yang ditarik ke dalam Menara. Surat wasiat Mo Yao berkata dalam benaknya. Fang Yuan masih duduk di punggung Raja Serigala Biru, melayang di udara dan memandangi istana suci di kejauhan. Namun tempat ini sudah ribuan li jauhnya dari lokasi aslinya. Bencana dan kesengsaraan semakin mengerikan, Fang Yuan hanya bisa mundur lagi dan lagi untuk menghindarinya. Di sekitar istana suci, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi terus meningkat, itu sudah sangat berbahaya. Pergerakan Frost Jadepeakok terlalu drastis, bahkan kekuatan badai salju besar 10 tahun di dataran utara pun tertarik ke sini. Saat ini, istana suci sebagian besar hancur, tembok-tembok pecah beterbangan tertiup angin, tidak lagi megah dan megah seperti sebelumnya. Situasi menara 88.Z yang mengkhawatirkan, dikelilingi oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Lapisan dalam berupa bola petir yang kacau balau dan menahan asap, sedangkan lapisan luar berupa badai salju dahsyat yang semakin lama semakin tebal. Keinginan raksasa matahari sudah terbangun, dia ingin kau mati, untunglah dia tidak mengincarmu, dia pasti tidak akan datang untuk menyelamatkan kita. Kita harus mundur dan kembali mengambil pavilion air. Pavilion air memiliki banyak esensi abadi yang saya tinggalkan saat itu, dapat digunakan sendiri. Kembali ke benua tengah dan kembalikan water pavilion ke Spirit Affinity House, manfaat yang akan Anda peroleh akan melampaui imajinasi Anda, mengapa mengambil risiko di sini. Dalam benaknya, Mo Yao terus membujuk. Situasi telah mencapai titik ini, seluruh tanah yang diberkati istana kekaisaran terkena dampaknya. Kehendak matahari raksasa telah bangkit, pavilion air tidak bisa lagi bersembunyi. Ini adalah kesempatan bagus untuk mundur sekarang sementara gedung tru yang sibuk dengan dirinya sendiri dan ditekan oleh kesengsaraan surgawi. Mundur, tatapan Fang Yuan dingin, dia melihat token pemilik kaca di tangannya dan mencibir. Token pemilik kaca ini digenggam erat olehnya. Ini adalah kartu truf yang berat, dia belum menggunakannya. Dewa Gudi Benua Tengah telah meninggalkan tiga metode untuk menghadapi keinginan matahari raksasa. Yang pertama adalah formasi gu kehendak khusus, yang khusus digunakan untuk menghadapi kehendak matahari raksasa. Yang kedua adalah formasi gu penyegel, yang untuk sementara dapat menyegel esensi abadi aprikot kuning yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal. Metode ketiga lebih tersembunyi dan memiliki kekuatan lebih besar, untuk sementara dapat menarik keinginan Giant Sun keluar dari gedung truyang. Token pemilik kaca adalah kunci untuk mengaktifkan ketiga metode ini. Saat ini, dua metode pertama telah digunakan, hanya tersisa metode ketiga. Tetapi metode ketiga ini jauh lebih kuat daripada dua metode pertama, ini bisa dianggap sebagai kartu truf. Apalagi sekarang, Menara 88.Z yang dikelilingi oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Begitu kehendak matahari raksasa ditarik keluar dari menara, dia pasti akan menderita akibat serangan mengerikan dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Kata-kata Moyau memang bijaksana dan bijaksana, tapi bagaimana seseorang bisa mendapatkan anak harimau tanpa memasuki sarang harimau. Pada saat yang sama, di dalam gedung truyang, Changli dan Zhao Lianyun ditarik ke dalam menara atas kehendak matahari raksasa, dan muncul di depan Mahong Yun begitu saja. Nyonya Xiaoyun, nyonya Xiaoli. Mahong Yun sangat gembira saat dia terbang ke arah mereka. Suami, Changli terkejut sekaligus bahagia saat lolos dari bahaya, langsung melemparkan dirinya ke pelukan Mahong Yun. Zhao Lianyun juga dengan cepat berjalan ke sisi Mahong Yun, wajahnya dipenuhi kegembiraan karena bisa bertahan dalam situasi putus asa. Dia dengan ringan menendang Mahong Yun, bocah bodoh, tidak kusangka akan ada saatnya kamu berguna. Hahaha, itu wajar saja. Mahong Yun melepaskannya, dengan tulus melihat keinginan matahari raksasa di udara, berterima kasih, terima kasih, leluhur. Saat dia mengatakan itu, getaran hebat bisa dirasakan. Seketika, seluruh hutan berguncang. Apa yang sedang terjadi? Changli dan Zhao Lianyun menjadi pucat. Baiklah, jangan bicara omong kosong, kesengsaraan surgawi semakin berat, jika ini terus berlanjut, bahkan menara 88 titik zen yang tidak akan mampu menahannya. Anda harus menjadi pemilik tanah yang diberkati istana kekaisaran sesegera mungkin, cepat dan lakukan ini. Ekspresi wasiat Jayensun berubah saat dia berbicara. Bam-bam-bam. Sekelompok manusia pohon tinggi perlahan berjalan mendekat, setiap langkah seperti gemuruh guntur. Para trin membungkuh dan membuka telapak tangan mereka yang subur, memperlihatkan burung merak raksasa yang tidak bisa bergerak. Ini adalah roh tanah yang diberkati istana kerajaan, Merak Giyok Beku. Surat wasiat Jayensun diperkenalkan. Pada saat yang sama, emosi palsu-palsu akan guperlahan terbang menuju Frost Jade Peacock. 620. Dengarkan instruksiku, tahan nafasmu, tetap tenang, tenanglah, jangan biarkan pikiranmu menjadi liar, surat wasiat Jayensun diinstruksikan dengan nada santai. Hei Lulan perlahan menutup matanya, menenangkan napasnya. Zhao Lianyun dan Changli memperhatikan dari samping, tidak berani bersuara. Angin sepoi-sepoi bertiup, dedaunan bergemerisik, menciptakan suasana tenteram. Mahong Yun melihat ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba melihat burung merak Giyok Es, dia berteriak kaget, lihat, burung merak ini hidup, ia menangis. Suasana tenang tiba-tiba hancur, suara wasiat matahari raksasa pun terhenti. Hei Lulan menahan rasa kesalnya, dengan marah membuka matanya dan memarahi, omong kosong, tentu saja roh tanah masih hidup. Jika roh tanah mati, berarti tanah yang diberkahi sudah habis. Siapa yang peduli dia menangis atau tidak, lakukan saja apa yang saya katakan. Oh, oh, jadi begini, saya salah, saya salah. Mahong Yun ketakutan oleh tiran hitam yang marah, dengan cepat mengangguk setuju. Tenangkan pikiranmu, singkirkan semua pikiran yang mengganggu, jangan terlalu memikirkan apapun, hanya dengan cara ini kamu bisa menampilkan emosi palsu-palsu akan kekuatan Gu yang lebih baik. Surat wasiat Jayen Sun terus diinstruksikan. Hei Lulan memejamkan mata, napasnya menjadi lebih ringan, angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma tanaman. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Mahong Yun tiba-tiba berteriak. Kamu bocah, kamu mendekati kematian. Hei Lulan mengepalkan tangannya, amarah yang sangat besar muncul di dadanya, dia bingung dan jengkel. Leluhur tua, saya laki-laki, dia juga laki-laki. Anda ingin saya memiliki perasaan terhadap seorang pria, saya, saya tidak bisa menerimanya. Mahong Yun takut dengan kekuatan Hei Lulan, dia bergumam dengan suara rendah, dengan hati-hati menjaga Hei Lulan sambil memohon pada keinginan Jayen Sun. Hal yang memalukan, Hei Lulan menggertakkan giginya, tinjunya terkepal begitu erat hingga terdengar suara retakan. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Jika bukan karena kemauan Jayen Sun yang ada di sampingnya, dengan sifat kekerasannya, dia pasti sudah meninju dan meledakan kepala Mahong Yun. Bodoh, hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan tanah yang diberkati, menyelamatkan situasi. Jadi bagaimana jika Anda seorang pria, tidak apa-apa untuk menjadi sedikit lebih riang. Saya mendukungmu. Zhao Lian Yun segera berteriak. Dia khawatir Hei Lulan akan mempersulitnya. Di saat yang sama, ada kegembiraan yang tak terlukiskan di matanya. Benar, suamiku. Segalanya lebih penting dari apapun. Saya, saya tidak keberatan. Chang Li juga berbisik setuju. Mahong Yun memutar matanya dan berteriak. Hei, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Leluhur, saya sudah memikirkan sebuah ide. Mengapa saya dan istri saya tidak melakukannya? Kami tulus, kami bahkan bisa menyelamatkanmu dari emosi palsu, wasiat palsu gu. Mahong Yun sederhana dan jujur. Dia tidak memikirkan hubungan rumit di antara mereka. Sesuai dengan keinginan Jayen Sun, mustahil untuk tidak menggunakan emosi palsu, keinginan palsu gu. Niat membunuh Hei Lulan melonjak. Saran Mahong Yun sangat merugikan kepentingannya. Kemarahannya sudah mencapai puncaknya, namun dengan adanya keinginan matahari raksasa, dia tidak berani bertindak. Benar saja, wasiat Jayen Sun menolak saran Mahong Yun, nak, kamu masih terlalu mudah. Apakah cinta sejati begitu mudah ditemukan? Saat menghadapi bencana, mereka terbang secara terpisah. Pasangan di dunia fana seringkali seperti ini. Apakah menurut Anda istri Anda benar-benar mencintai Anda? Hehehe. Kata-kata wasiat Jayen Sun membuat wajah Chang Li menjadi pucat. Memang benar, Chang Li tidak pernah benar-benar mencintai Mahong Yun. Awalnya, dia dikirim ke Sukuma sebagai alat tawar-menawar politik oleh Chang Biao, dengan tujuan berteman dengan Ma Ying Ji. Tapi nanti, Chang Biao meninggal, Chang Li kehilangan pendukungnya dan hanya bisa pasrah pada takdir, tetap berada di sisi Mahong Yun. Untungnya, Mahong Yun sudah mencapai peringkat tiga. Ia menjadi penjabat tetua Sukuma, asetnya tidak lagi sama seperti dulu. Dia juga sangat dipercaya oleh Ma Ying Ji dan mampu membesarkan Chang Li. Mahong Yun akan menjadi salah satu pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Surat wasiat Jayen Sun sudah mulai menyelidiki Chang Li dan Zhao Lian Yun, yang memiliki hubungan dekat dengannya. Metode penyelidikannya sederhana, langsung dan efektif. Dia langsung mengirimkan sebagian dari keinginannya ke dalam pikiran Chang Li dan Zhao Lian Yun, membalik-balik ingatan dan pikiran mereka. Dengan keunggulan gedung teruyang dan bantuan yang mulia abadi, Chang Li dan Zhao Lian Yun tidak dapat merasakan bahwa rahasia mereka dengan cepat terbongkar atas kehendak matahari raksasa. Leluhur tua, apa maksudmu? Mahong Yun mengerutkan kening, dia bodoh dan berani. Heilulan tidak berani menyinggung keinginan Jayen Sun, tapi dia berani menanyainya secara langsung. Surat wasiat Jayen Sun tertawa, kamu memang idiot, nak. Sudahlah, bisa dimaklumi jika pikiran anda tidak bekerja cepat, saya akan memberi anda pelajaran sekarang. Istri anda ini memiliki motif tersembunyi untuk dekat dengan anda, dia sengaja dikirim ke sini oleh ayah angkatnya. Bahkan ketika kamu menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan saat itu, itu hanyalah sebuah pertunjukan. Wajah Chang Li memucat, tubuhnya gemetar. Heilulan tidak bergeming, dia sudah terbiasa dengan trik politik kotor seperti itu. Bagaimana bisa? Mata Mahong Yun membelalak, dia tidak percaya. Surat wasiat Jayen Sun melanjutkan, ada juga teman wanita kecilmu ini, dia bernama Zhao Lian Yun. He he, dia terbilang cerdas, dia tidak punya pilihan selain menemanimu, dia terpaksa oleh situasi. Dilubuk hatinya yang terdalam, dia bahkan tidak menyukaimu. Dia hanya memanfaatkanmu untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, sekarang setelah kamu menjadi lebih kuat, dia sudah mulai mengandalkanmu. Hati Zhao Lian Yun menjadi dingin, perasaan pikirannya terbongkar sangat tidak nyaman. Seolah-olah pakaian yang dikenakannya telah dirobek oleh seseorang. Namun menghadapi keinginan Jayen Sun, dia tidak berani membantah. Dia bukan anak biasa, dia adalah seorang transmigran, kesulitan nasibnya membuatnya menyadari kemisteriusan dan kekejaman dunia ini. Eh, pada saat ini, wasiat matahari raksasa tiba-tiba berhenti, bayangan wasiat di udara membuka matanya lebar-lebar, menampakkan ekspresi kaget dan marah. Siapa sangka, siapa sangka, nada suara Jayen Sun berubah, dia menatap Zhao Lian Yun dengan mata penuh rasa jijik, menakuti Zhao Lian Yun hingga mundur beberapa langkah. Kamu sebenarnya adalah iblis dunia lain. Kamu sebenarnya bersembunyi di samping Mahong Yun. Hehehe, kamu benar-benar punya nyali, kamu benar-benar punya nyali. Tapi sayang, kamu bertemu denganku. Surat wasiat Jayen Sun mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Iblis dunia lain, apa itu? Hei Lulan terkejut. Berdasarkan pengetahuannya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah seperti itu. Dia memandang Zhao Lian Yun, tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Leluhur tua, apa yang kamu coba lakukan? Meskipun Mahong Yun bodoh, dia masih bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat berlari ke depan Zhao Lian Yun, membuka tangannya. Melindunginya di belakangnya. Berat, kamu ingin melindungi iblis dunia lain. Kehendak Jayen Sun meninggikan suaranya, ekspresinya menjadi dingin. Iblis dari dunia lain. Saya tidak tahu iblis dunia lain apa, saya hanya tahu dia adalah nona Xiao Yun. Tanpa bantuannya, saya mungkin sudah dipukuli sampai mati. Mahong Yun membelah Zhao Lian Yun dengan sekuat tenaga. Surat wasiat Jayen Sun menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Dia enggan menjelaskannya, tetapi karena suatu alasan, dia harus menjelaskan, dipukuli sampai mati. Bocah, kamu ditakdirkan untuk menjadi Gu Imortal. Dia tidak akan membantumu. Pasti akan ada orang lain, hal lain yang akan membantu Anda. Setan dunia lain adalah musuh seluruh dunia, mereka adalah ancaman besar. Jika dibiarkan tumbuh, dampaknya tidak terbayangkan. Pernah ada iblis dunia lain? Ketika dia dewasa, dia hampir menghancurkan lima wilayah. Heilulan menatap dengan mata terbelalak. Kata-kata wasiat Jayen Sun, sungguh terlalu sensasional. Dari kata-katanya, itu terdengar seperti iblis dunia lain adalah eksistensi yang bisa menyaingi yang mulia peringkat sembilan. Bagaimana ini mungkin? Tapi orang yang mengatakan ini adalah seseorang yang Heilulan tidak punya pilihan selain mempercayainya. Seketika, tatapan Heilulan ke arah Zhao Lian Yun dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak, Nona Xiao Yun tidak bersalah, kamu tidak bisa menyakitinya. Mahong Yun tetap pada pendapatnya. Dia dengan sepenuh hati ingin melindungi Zhao Lian Yun. Zhao Lian Yun tercengang. Dia melihat sosok Mahong Yun yang kesepian, matanya berkaca-kaca. Dia tidak tahu apa itu iblis dari dunia lain, tapi dia sudah menduga bahwa itu ada hubungannya dengan transmigrasinya. Dia dengan paksa menyeka air matanya, bibirnya melengkung membentuk lengkungan yang tegas. Karena Mahong Yun dengan sepenuh hati ingin melindunginya, dia tidak bisa melibatkan Mahong Yun karena ini. Dia maju selangkah, berdiri di depan Mahong Yun, mengangkat kepalanya menghadap keinginan matahari raksasa di udara, nadanya tegas, jika kamu ingin mengambil nyawaku, datang dan ambillah. Bagus. Kehendak Jayan Sun tertawa dengan kejam, niat membunuhnya melonjak. Tidak ada sedikitpun rasa simpati. Dia adalah wasiat besar yang terbentuk dari wasiat khusus Gu. Perbedaan antara keinginan khusus dan keinginan lainnya adalah, Master Gu akan memberikan tindakan khusus, dan tindakan ini akan dipicu ketika situasi tertentu terpenuhi. Dan kehendak matahari raksasa ini, ketika terbentuk, telah diberi makna yang mendalam oleh tubuh utamanya, ketika ia menemukan iblis dunia lain. Terlepas dari situasinya, membunuh iblis dunia lain adalah tugas yang paling penting. Kehendak Jayan Sun harus membunuh Zhao Lian Yun, sudah terpuji baginya untuk mampu bertahan sampai sekarang. Tidak, Ma Hong Yun melihat situasinya buruk dan berteriak. Di saat putus asa, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Zhao Lian Yun dalam pelukannya. Iblis dunia lain, kematianmu tidak perlu disesali. Surat wasiat Jayan Sun mencibir dan hendak menyerang. Tapi saat berikutnya, ekspresinya membeku dan dia meraung ke arah langit, sialan. Raungan kemarahan tiba-tiba berhenti, dan pengaruh kemauan di udara tiba-tiba menghilang. Kehendak Jayan Sun hanya merasakan kekuatan yang kuat dan tak tertahankan yang menyeretnya keluar dari 88 poin Zinyang Tower. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Baik itu Heilulan atau Ma Hong Yun, mereka berdua langsung tercengang, tidak menyangka hal ini akan terjadi. Beberapa saat yang lalu, keinginan matahari raksasa begitu kuat, mengapa tiba-tiba menghilang? Di luar menara 88 titik Zinyang, keagungan seperti pasir emas akan menyelimuti seluruh menara teruyang. Gemuruh. Sejumlah besar bola petir yang kacau meledak satu demi satu. Bola petir yang kacau dapat menyebabkan orang terjerumus ke dalam kekacauan, dan intinya, bola tersebut menyasar pikiran dan kemauan. Kehendak raksasa matahari dilawan oleh bola petir yang kacau, dan segera dihantam oleh ledakan, sejumlah besar bagian tubuhnya beterbangan kemana-mana. Sementara itu, asap yang menahannya menghantamnya saat dia terjatuh, menelan kepingan wasiat matahari raksasa. Kehendak raksasa matahari benar-benar terlalu agung, lapisan luar dari keinginannya dilahap oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, sementara lapisan dalam berusaha mati-matian untuk mengebor ke dalam menara. Menara 88.Z yang awalnya dikendalikan oleh kehendak matahari raksasa, namun kini menjadi menara kosong. Meski kerangkanya masih ada, banyak cacinggu di dalamnya yang berhenti bekerja. Rasanya seperti ribuan tentara tiba-tiba kehilangan komandannya, mereka hanya bisa mengandalkan naluri dan kebiasaannya. Saat ini, Menara 88.Z yang sangat rapuh. Terima kasih telah menonton!